Melihat Mouji berjalan mendekat, Fei Bingzu berjuang untuk berdiri. Wajah Fei Bingzu bengkak akibat tamparan itu, dan sudut mulutnya penuh darah. Selain sudut mulutnya, darah juga mengalir keluar dari dadanya. Jelas bahwa dia terluka oleh pisau tajam. Mouji bergegas maju untuk mendukung Fei Bingzu, dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan untuk memberi makan Fei Bingzu. Pil penyembuhan yang dibawanya adalah pil mortal tingkat 2 terbaik, dan saat memasuki mulut Fei Bingzu, pendarahannya berhenti. Pil Master Mo, Wu Kei berseru dengan khawatir. Dia mengambil sesuatu, kata Fei Bingzu dengan susah payah sambil menunjuk ke sosok yang akan pergi. Bahkan tanpa peringatan Fei Bingzu, Mouji sudah memperhatikan orang yang akan pergi. Ketika orang ini melihatnya, dia berbalik dan pergi, dan di tangannya ada sebuah kotak kayu yang meneteskan air. Mouji dengan hati-hati meletakkan Fei Bingzu di tanah, dan dengan cepat menghentikan pria yang sedang berjalan pergi, kepergi begitu saja setelah memukuli seseorang. Lelaki ini tampak berusia tiga puluhan, dan wajahnya agak pucat. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang, dan dia tampak seperti anak orang kaya. Tanpa menunggu pria itu berbicara, Wu Kei bergegas ke depan dan berkata, Ahli Pil Mo, ini adalah ahli Pil Meng Boyu dari sekte pedang tak berbentuk milikku. Ahli Pil Meng baru saja maju ke pemurni pil fana tingkat 2, dan akan ditugaskan ke puncak pedang. Mouji menghalangi jalannya, dan lelaki pucat itu juga menghentikan langkahnya. Dia menatap Mouji dengan dingin dan berkata, Kau Mouji yang meminjam bantuan kakak magang senior yang untuk naik jabatan, kan? Ingatlah untuk mengendalikan anjing Anda, dan jangan menggigit orang. Minggir? Atau aku tidak hanya akan memukuli anjingnya, tapi juga pemilik anjingnya. Saudara magang senior Mo, Aku menggali teratai darah berharga dari danau teratai darah, dan orang ini ingin merebutnya dariku, namun aku menolaknya. Jika dia melukaiku, teratai darah harta karun di tangannya akan menjadi milikku. Karena Pil Mouji, Fei Bingzu sudah banyak pulih. Tapi semua orang di sini, termasuk Wu Kei, tahu bahwa jika Mouji tidak datang, Fei Bingzu pasti sudah mati karena kehabisan darah. Fei Bingzu hanyalah seorang murid pelayan, dan pembuat pil fana tingkat 2 dengan santai membunuh seorang murid pelayan bukanlah masalah besar. Wu Kei sangat cemas. Terlepas dari apakah itu Mouji atau Meng Boyu, sebagai diakian dari murid pelayan, dia akan bertanggung jawab. Karena kejadian itu terjadi di danau teratai darah, setelah Mouji meninggalkan danau teratai darah, ia masih menaruh danau teratai darah di bawah nama Mouji untuk berteman dengannya. Meng Boyu tidak tahu apa yang salah dengan dirinya, tapi dia tiba-tiba menginginkan bagian dari danau teratai darah ini. Dia hanya bisa menemani Meng Boyu ke sana. Rencana awalnya adalah menunggu Meng Boyu pergi sebelum memberitahu Mouji tentang situasi Meng Boyu. Berdasarkan pemahamannya tentang Mouji, selama dia tidak menyinggung ahli pil Mo, ahli pil Mo akan mudah diajak bicara. Dia percaya bahwa Mouji dan Meng Boyu akan dapat menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Yang tidak diduganya ialah ketika dia membawa Meng Boyu ke sini, tanpa sengaja dia bertemu dengan Fei Bingzu yang tengah merangkak keluar dari danau teratai darah, sambil memegang teratai darah berharga di tangannya. Teratai darah berharga memancarkan aroma dari jauh, dan warnanya merah darah. Bahkan dia pun iri, belum lagi Meng Boyu yang merupakan seorang pembuat pil. Saat dia sedang khawatir, dia melihat Meng Boyu melangkah maju dan menamparkan Fei Bingzu hingga terpental. Kemudian, dia meletakkan teratai darah harta karun ke dalam kotak kayu yang telah disiapkan Fei Bingzu. Fei Bingzu tentu saja tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dia tidak hanya terluka parah oleh Meng Boyu, dia juga hampir terbunuh. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kedatangan Mouji, Fei Bingzu pasti sudah terbunuh. Apa? Kamu mau diberi pelajaran juga? Meng Boyu melihat Mouji menghalangi jalannya, dan permusuhan di matanya semakin kuat. Dia bahkan tidak menempatkan murid pelayan kecil ini, yang memiliki hubungan dengan Yan Kianyin, di matanya. Dia percaya bahwa jika dia membunuh Mouji, dia akan bisa menyelesaikan masalah ini. Mouji tersenyum tipis, lalu tiba-tiba minggir untuk memberi jalan. Ukei menghela nafas lega saat melihat Mouji menyerah. Selama Mouji mengambil langkah mundur, masalah ini tidak akan dibesar-besarkan. Sekarang Meng Boyu telah mengambil teratai darah berharga, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang danau teratai darah. Melihat Mouji minggir, Meng Boyu mendengus dingin, dan dengan sedikit ekspresi jijik di wajahnya, dia cepat-cepat berjalan melewati Mouji. Dia tidak ingin masalah ini meledak karena dia telah mendapatkan Treasure Blood Lotus. Jika bukan karena Treasure Blood Lotus, dia pasti akan memberi pelajaran pada Mouji hari ini. Mouji yang menghalangi jalannya sudah sesuai dengan dugaannya. Seorang murid pelayan biasa, jika Mouji berani menyentuhnya, dia tidak akan ragu untuk membunuh Mouji. Bahkan bagi ketua sekte, seorang penyuling pilfana tingkat 2 yang hidup lebih berharga daripada penyuling pilfana tingkat 2 yang mati. Sekalipun kakak magang senior yang memiliki kesan yang baik terhadap Mouji, dia tidak akan menyinggung perasaannya hanya karena orang yang sudah mati. Selain itu, dia memiliki pendukung, dan itu adalah tetua kedua sekte tersebut. Adapun siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah jika bentrok, dia tidak pernah peduli. Dengan tahap pembukaan saluran level 9, yang akan melangkah ke tahap membangun roh, apakah dia perlu berhati-hati saat berhadapan dengan murid pelayanan yang mengandalkan orang lain untuk naik. Bahkan jika dia menyerahkan punggungnya pada Mouji, dia tidak perlu khawatir. Itulah yang dia lakukan sekarang, sambil memunggungi Mouji. Tepat saat Mengboyu dan Mouji saling berpapasan, Mouji tiba-tiba bergerak. Dia sepertinya telah mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya saat dia meninju punggung Mouji. Bagaimanapun juga, Mouji berada di tahap pembukaan saluran menengah. Ukulannya mendarat di punggung Mengboyu, menyebabkan beberapa retakan muncul di jantung Mengboyu. Uh, darah muncrat dari mulut Mengboyu saat dia terhuyung beberapa langkah sebelum berhasil menghentikan dirinya sendiri. Kotak kayu di tangannya sudah lama terlempar ke samping. Kamu berani membunuh pembuat pil sekte, mata Mengboyu memerah. Meskipun darah masih mengalir dari sudut mulutnya, dia menunjuk ke arah Mouji dengan mata merah. Tidak diketahui apakah dia lupa meminum pil penyembuh karena amarahnya, atau apakah dia tidak membawa pil penyembuh. Ia tidak menyangka Mouji punya nyali untuk menyergap seorang mortal pil refiner jengjang 2 yang hendak memasuki tahap spirit building. Isi perutnya lebih besar dari isi perut macan tutul. Ukai sudah tercengang saat dia berdiri di samping, gemetar. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Pekerjaannya sebagai diaken serabutan telah berakhir, dan nyawanya bahkan mungkin dalam bahaya. Mouji menarik napas dalam-dalam. Alasan mengapa dia memilih untuk menyergap Meng Boyu adalah karena dia yakin bahwa Meng Boyu bukanlah tandingannya. Dia tidak menyangka bahwa pukulannya tidak akan mampu membunuh Meng Boyu. Jelas bahwa Meng Boyu jauh lebih kuat darinya, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Jika dia tidak melakukan serangan diam-diam, dia pasti sudah mati. Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, menyergap seseorang yang berani menginjak kepalanya tidak memberinya tekanan sama sekali. Sedangkan untuk melepaskan Meng Boyu, Mouji bahkan tidak mempertimbangkannya. Belum lagi fakta bahwa Meng Boyu berani menginjak kepalanya, dia bahkan tidak akan menyerah pada teratai darah berharga. Menyerah pada teratai darah berharga sama dengan menyerah dalam segala hal. Melihat Mouji melangkah ke samping, mata gelap Fei Bingzu bersinar sekali lagi. Meskipun dia berpikir bahwa menundukkan kepala dan membiarkan Meng Boyu pergi adalah pilihan terbaik, dia sebenarnya tidak ingin orang yang diikutinya menjadi seorang pengecut. Mati demi aku. Meng Boyu yang murka melompat ke udara, menerkam ke arah Mouji, dan juga mengirimkan pukulan ke arah kepala Mouji. Hampir bersamaan dengan Meng Boyu yang bergegas menuju Mouji, Mouji juga bergegas menuju Meng Boyu. Dengan kilatan cahaya di tangannya, pisau tajam menebas pinggang Meng Boyu. Tinju Meng Boyu melayang, tetapi Mouji hanya memiringkan kepalanya sedikit. Dia tidak melepaskan pisaunya hanya untuk menghindari pukulan itu. Peng! Kaca! Tinju Meng Boyu mendarat dengan kuat di bahu Mouji. Meskipun Meng Boyu terluka parah oleh serangan mendadak Mouji, dan hanya memiliki kurang dari 30% kekuatannya yang tersisa, kekuatan yang kuat itu masih menyebabkan retakan pada tulang bahu Mouji. Energi unsur yang padat menyebabkan Mouji memuntahkan setegup darah. Ayam! Pisau Mouji juga menyayat pinggang Meng Boyu, dan darah segar muncrat sekali lagi. Rasa sakit akibat tulangnya yang patah hampir menyebabkan Mouji terjatuh ke tanah. Dia bahkan lebih bersyukur karena dia telah menyergap Meng Boyu tepat waktu. Dia telah mentransfer 60% kekuatan pukulan Meng Boyu ke pisaunya. Meski begitu, pukulan itu masih menyebabkan tulangnya patah. Dan bahkan setelah pisaunya diresapi dengan kekuatan Meng Boyu, hanya meninggalkan luka kecil di pinggang Meng Boyu. Itu tidak membelah perut Meng Boyu seperti yang diharapkannya. Jelas, kekuatan Meng Boyu jauh melampaui dirinya. Metodenya untuk mengganti luka dengan luka sepenuhnya benar. Meng Boyu mundur beberapa langkah. Kemarahan di matanya sudah lama hilang, dan yang menggantikannya adalah rasa takut. Dia bisa mencium ancaman kematian. Jika serangan mendadak Mouji tadi dikatakan telah menyebabkan luka serius padanya, namun tidak sampai membunuhnya, maka jika pisau Mouji tidak segera diobati, maka dia tidak akan jauh dari kematian. Dia tidak mengerti mengapa pisau Mouji begitu menakutkan. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Menurut pemikirannya, pukulannya seharusnya membuat Mouji terkapar di tanah, sementara pisau Mouji hanya akan mampu membelah kulitnya. Kenyataannya, justru sebaliknya. Pukulannya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Mouji, tetapi pisau Mouji membuatnya merasakan aura kematian. Kau kejam. Meng Boyu melontarkan kalimat kejam, lalu mencoba melarikan diri lagi. Dia tahu bahwa jika dia terus terlibat dengan Mouji, dia pasti akan mati di sini hari ini. Selain tidak mengerti mengapa Mouji begitu kuat, ia juga tidak mengerti mengapa Mouji berani mencoba membunuhnya di sini. Mouji bertekad untuk membunuh Meng Boyu, jadi bagaimana ia bisa membiarkan orang ini melarikan diri. Jika orang ini lolos, maka tamatlah riwayatnya. Pada saat yang sama Mouji berbalik, Mouji melemparkan pisau ke tangannya. Meng Boyu yang pernah disergap sekali, sudah waspada terhadap Mouji. Saat pisau Mouji terbang, dia langsung menghindar ke samping. Mouji tidak menyangka pisau ini akan membunuh Meng Boyu. Pada saat yang sama pisaunya terbang, seluruh tubuhnya juga menerkam ke depan, dan meninju. Pisau Mouji melayang ke kiri, sementara Mouji menerkam ke kanan. Meng Boyu ingin menghindari pisau Mouji, jadi tentu saja dia tidak ragu untuk bergerak ke kanan. Seolah-olah tubuh Meng Boyu dikirimkan ke tinju Mouji. Jika itu terjadi di lain waktu, apalagi satu pukulan, bahkan jika sepuluh pukulan datang pada saat yang sama, dan setiap pukulan dua kali lebih cepat dari pukulan Mouji, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Meng Boyu. Namun kini, Meng Boyu sudah terluka parah, dan lukanya belum juga sembuh. Dia tahu bagaimana cara menghindari serangan Mouji, tapi dia tidak bisa. Bang! Tinju Mouji mendarat di punggung Meng Boyu. Meng Boyu memuntahkan seteguk darah lagi, dan jatuh ke depan, tidak bisa bangun. Mouji, jika kamu membunuhku, kamu pasti akan terlempar dari tebing gantung pedang, kata Meng Boyu sambil terengah-engah. Saat ini, dia hanya merasa menyesal. Dia seharusnya tidak datang ke wilayah orang gila ini. 1-1-2 Meng Boyu tidak tahu bahwa Yan, R adalah kebalikan dari Mouji. Kalau tidak, dia akan menggunakannya untuk mengancam Mouji. Mouji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Mouji. Dia berjalan ke samping dan mengambil pisau. Dia menoleh ke Wu Kei yang gemetar dan berkata, Di Aken Wu, orang ini adalah penyuling pil mortal tingkat 2. Sekarang dia sudah mati, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Gigi Wu Kei bergemeletuk saat dia berkata, ahli pil Meng masih bisa diselamatkan, diselamatkan. Dia tahu konsekuensi kematian Meng Boyu lebih baik daripada Mouji. Tidak perlu membicarakan tentang kepala sekte, bahkan tetua kedua di belakang Meng Boyu akan datang mengaum dan mencabik-cabik Mouji. Adapun orang yang diam-diam memberikan danut ratai darah kepada Mouji, dan orang yang membawa Meng Boyu ke sini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Mouji ingin membunuh Meng Boyu. Kita harus tahu bahwa tetua kedua di belakang Meng Boyu adalah guru Qin Chen. Terlebih lagi, bukankah saudara perempuan Qin Chen, Qin Xiangyu, memiliki hubungan baik dengan Mouji? Mouji berkata dengan lemah, awalnya, dia masih bisa diselamatkan. Namun, karena dia menyinggung Diakon Wu di wilayahnya, Diakon Wu menjadi marah dan membunuh orang ini dalam satu tebasan. Bagaimana mungkin Wu Kei tidak mengerti maksud Mouji setelah mendengar kata-kata Mouji? Namun, keganasan Wu Kei yang biasa hanya terhadap murid pelayan. Meng Boyu adalah seorang pembuat pil mortal tingkat 2. Bahkan jika dia diberi 10 ribu nyali, dia tidak akan berani bergerak. Sekarang, Mouji ingin dia membuktikan kesetiaannya. Jika dia tidak bergerak, dia bisa menjadi orang kedua yang meninggal di sini hari ini. Jika dia membunuh Meng Boyu, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh sekte tersebut. Jika dia tidak membunuh Mouji, dia akan dibunuh oleh Mouji. Wu Kei, bantu aku memanggil bantuan sekarang juga. Aku, Meng Boyu, menjamin itu seumur hidupmu. Sebelum Meng Boyu sempat menyelesaikan kalimatnya, Mouji menginjak kepalanya. Setelah itu, dia berkata dengan dingin kepada Wu Kei, karena diakon Wu tidak bersedia mengambil tindakan, maka saya akan melakukannya sendiri. Tidak, aku bersedia. Bersedia, Wu Kei tidak berani ragu. Dia segera mengeluarkan pisau melengkung di pinggangnya, menerkam ke depan dan memenggal kepala Meng Boyu. Meng Boyu sudah kehilangan kemampuan bergerak setelah diberi pelajaran oleh Mouji. Pedang Wu Kei dengan mudah merenggut nyawa kecilnya. Diaken Wu sangat bijaksana dan tegas. Masa depanmu pasti tidak terbatas. Mouji mengambil teratai darah harta karun dan berkata kepada Wu Kei sambil tersenyum. Wu Kei berkata dengan wajah berlinang air mata, ahli pilmu, kita harus mempertimbangkan konsekuensinya sekarang. Jika masalah ini bocor, konsekuensinya bukan sesuatu yang dapat kita tanggung. Mouji berjalan mendekat dan menepuk bahu Wu Kei, jangan khawatir, kamu bertugas menghancurkan mayat Meng kawan ini. Setelah beberapa saat, Meng Hao akan meninggalkan sekte tersebut. Bila dia meninggalkan sekte itu, banyak orang akan tahu. Mengenai kapan dia akan kembali, saya tidak yakin. Ahli pilmu, maksudmu, Wu Kei tiba-tiba mengerti kata-kata Mouji, dan perasaan gembira muncul di hatinya, seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian. Mouji terkeke, lalu berjalan mendekat untuk menyimpan token penyuling pil Meng Boyu. Baru kemudian dia berkata kepada Fei Bingzu, Bingzu, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Fei Bingzu dipenuhi energi. Meskipun luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, setelah melihat Mouji secara pribadi membunuh Meng Boyu untuk membalaskan dendamnya, luka-luka itu tidak lagi dihitung sebagai apapun. Kakak magang senior Mo, aku baik-baik saja. Jika kamu baik-baik saja, ayo pergi. Saya serahkan ini pada Diakon Wu. Saya yakin Diakon Wu akan mampu menangani ini dengan bersih. Mouji tersenyum pada Wukai. Wukai merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia buru-buru menepuk dadanya, ahli Pil Mo, yakinlah. Saya pasti akan menangani ini demi kepuasan Anda. Bingzu, terima kasih banyak padamu kali ini. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menemukan teratai darah berharga. Mouji berkata dengan penuh rasa terima kasih setelah kembali ke Lotus Sword Summit. Dia sudah putus asa, dan saat dia sedang memikirkan cara untuk mendapatkan teratai darah harta karun, Fei Bingzu membantunya menemukan teratai darah harta karun. Fei Bingzu segera berkata dengan penuh semangat, Saudara magang senior, saya tidak menemukan yang ini. Saya juga menemukan teratai darah berharga di puncak pedang teratai. Aku tidak tahu apa yang senior Guan lakukan, tapi setelah bertahun-tahun, teratai darah berharga itu tidak memburuk sama sekali. Saat itu, kakak magang senior sedang meramu Pil, jadi saya tidak mengganggu kakak magang senior. Memikirkan tentang bagaimana senior Guan meninggalkan teratai darah berharga di puncak pedang teratai, mungkinkah ada juga teratai darah di danau teratai darah. Saya pergi melihatnya dengan secerca harapan, dan saya benar-benar menemukannya. Selama saya memiliki dua treasure blood lotus ini, saya akan dapat memolah treasure blood lotus yang baru. Ketika Mouji mendengar kata-kata Fei Bingzu, dia terkejut. Tanpa menunggu pertanyaannya, Fei Bingzu sudah kembali ke rumah, dan menyerahkan teratai darah harta karun yang tersembunyi kepada Mouji. Mouji membuka kedua kotak kayu itu, dan aroma samar tercium. Dua akar teratai mirip rubi tergeletak di dalam kotak kayu. Bingzu, kamu benar-benar banyak membantuku kali ini. Aku akan mengambil salah satu dari dua akar teratai ini, dan meninggalkan yang satunya untukmu menumbuhkan teratai darah harta karun yang baru. Mouji benar-benar ingin membawa kedua treasure blood lotus itu bersamanya, tapi ia tahu betul bahwa ia harus menyimpan biji-biji tersebut setelah makan. Jika dia tidak bisa menemukan teratai darah berharga di tempat lain, maka sudah terlambat untuk menyesal. Fei Bingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara magang senior Mou, kamu dapat membawa kedua akar teratai bersamamu. Saya hanya membutuhkan empat simpul dari kedua akar ini untuk menumbuhkan teratai darah berharga yang baru. Satu-satunya masalahnya adalah bahwa budidaya teratai darah harta karun membutuhkan batu roh dalam jumlah besar. Jumlah energi spiritual yang diperlukan untuk empat titik simpul secara alami tidak akan sebanyak dano teratai darah berharga yang dikembangkan oleh Penatua Guanli. Namun, teratai darah berharga awalnya membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, dan tanpa batu roh, akan sangat sulit untuk mengolahnya di sini. Mendengar Fei Bingzu dapat membawa kedua akar teratai itu bersamanya, hati Mou Ji menjadi tak terkira gembiranya. Dia langsung mengeluarkan tas kain dan memberikannya kepada Fei Bingzu, sambil berkata, Bingzu, ini berisi pil mortal tingkat 1 dan 2. Pergilah ke sekte dan tukarkan dengan batu roh. Juga, tinggalkan pil yang Anda butuhkan untuk budidaya Anda sendiri. Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku serahkan urusan budidaya teratai darah berharga itu padamu. Ah, Fei Bingzu menatap dengan kaget pada tas kain yang diletakkan Mou Ji di depannya. Jika tas ini berisi pil, berapa jumlahnya? Seharusnya ada setidaknya beberapa ratus. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bereaksi. Kakak magang senior Mo, kamu mau keluar? Mou Ji mengangguk, aku akan membiarkan Tau Ao tinggal di sini untuk membantumu membudidayakan teratai darah harta karun. Sebentar lagi, aku akan mengirim Yan, Er dan kakak Siong ke puncak Raja Pengobatan. Setelah aku membunuh Meng Boyu, aku akan menyamar sebagai dia dan meninggalkan sekte ini. Fei Bingzu benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Ia sangat berterima kasih atas kepercayaan Mou Ji padanya. Ia menepuk dadanya dan berkata, Kakak magang senior Mo, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu membudidayakan teratai darah harta karun. Aku percaya padamu, kata Mou Ji. Justru karena karakter Fei Bingzu yang lumayan, dia berteman dengan Fei Bingzu. Ini adalah pertama kalinya dia menukarkan water velvet fin. Adapun keegoisan Fei Bingzu dalam berteman dengannya, siapa yang tidak. Mou Ji sendiri juga memilikinya. Kenyataan membuktikan bahwa dia tidak salah menilai Fei Bingzu. Malam itu, Meng Boyu yang berambut panjang meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk. Meng Boyu tidak tahu di mana dia telah disakiti, tetapi saat dia meninggalkan gerbang gunung, karena seorang murid pelayan memberi hormat kepadanya agak terlalu lambat, dia langsung memaki-maki di tempat itu juga. Setelah memarahi murid pelayan itu sampai dia gemetar ketakutan, Master Pil Meng berjalan keluar dari sekte pedang tak berwujud dengan tubuh penuh amarah. Setelah Meng Boyu meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk, dia menghilang tanpa jejak. Sehari kemudian, Mou Ji, yang telah kembali ke penampilan aslinya, tiba di penginapan air utara kota Fringe. Hal pertama yang dilakukan Mou Ji saat tiba di penginapan adalah meramuh solusi pembukaan saluran baru. Bahan-bahan solusi pembukaan saluran asli, selama dapat ditukar dengan ramuan spiritual, Mou Ji akan menukarnya dengan ramuan spiritual. Ini termasuk rumput longyan yang berusia beberapa ratus tahun, pine vein yang berusia 10.000 tahun, kristal api yang hampir tidak memiliki kotoran, ginseng kuning tua yang berusia seribu tahun dan lingzi, del. Di antara ramuan spiritual ini, bahkan ada ramuan spiritual tingkat tiga. Alasan mengapa dia mampu menukarkan begitu banyak ramuan spiritual aneh terutama karena Mou Ji merupakan seorang penyuling pil fana tingkat dua. Jika dia bukan seorang mortal pil refiner tingkat dua, dia tidak akan mampu membeli semua ramuan spiritual ini bahkan jika dia dipotong-potong. Yang paling berharga bagi Mou Ji adalah dua ruas teratai darah harta karun. Dia tidak mencabut tangkai teratai dari teratai darah harta karun, tetapi hanya melihatnya sekilas. Tangkai teratai itu seperti batu delima, dengan kilau berkilau. Melihatnya saja sudah merupakan suatu bentuk kenikmatan. Semua bahan sudah disiapkan. Saat Mou Ji hendak mulai meramu solusinya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak menggunakan peralatan apapun untuk memurnikan ramuan spiritual tersebut. Apa yang akan terjadi jika penyempurnaan gagal? Ramuan spiritual lainnya baik-baik saja, tetapi hanya ada dua bagian dari teratai darah harta karun. Jika penyempurnaan gagal, itu akan menjadi bencana. Jangan bicara tentang apakah Fei Bingzu berhasil mengubah empat simpul yang tersisa menjadi teratai darah harta karun. Bahkan jika Fei Bingzu berhasil, itu bukan masalah satu atau dua hari. Saat memikirkan hal ini, Mou Ji tidak ragu untuk menyimpan peralatan itu. Dia tidak bisa mengambil risiko ini. Untuk meramu solusi pembukaan saluran baru, dia membutuhkan bantuan ruang pemurnian pil. Untungnya, kota pinggiran adalah kota yang melayani para petani. Selama Anda dapat memikirkannya, Anda dapat menemukannya di sini. Bukan hanya ruang pemurnian pil, tetapi tempat budidaya apapun bisa disewa di sini. Untuk menyewa ruang pemurnian pil, seseorang membutuhkan batu roh. Mou Ji tidak memiliki batu roh, tetapi dia memiliki pil mortal tingkat 2. Manfaat meramu pil untuk Sekte adalah ia memiliki setumpuk besar pil mortal tingkat 2. Setelah meninggalkan sejumlah pil untuk Fei Bingzu, Mou Ji masih memiliki cukup banyak pil. Pil mortal tingkat 2 ini dapat dengan mudah diubah menjadi batu roh di kota pinggiran. Demi mengubah pil mortal tingkat 2 ini menjadi batu roh dalam waktu sesingkat mungkin, meski tahu harganya murah, Mou Ji tidak menawar. Ia pergi ke rumah pil dan mengubah hampir 90% pil mortal tingkat 2 dan sebagian pil mortal tingkat 1 menjadi batu roh. Totalnya 1.070 batu roh. Dengan kemampuannya, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan batu roh di masa depan. Yang paling dia rindukan sekarang adalah waktu. Sebelum kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen, setiap menit sangatlah berharga baginya. Rumah pil 9 bulan. Rumah pil ini tidak dianggap sebagai rumah pil besar di kota Fringe, namun memiliki reputasi tertentu atas kualitasnya. Mou Ji tidak tahu banyak tentang kota Fringe. Dia menjual 90% pilnya ke rumah pil 9 bulan dalam waktu sesingkat mungkin dan pergi setelah mengumpulkan batu roh. Pada saat ini, di rumah pil 9 bulan, seorang pria parubaya tengah memeriksa sebuah pil berulang kali, sambil menganggupkan kepalanya saat melihatnya. 113. Pak Mansun, mengapa ada begitu banyak botol pil porselen di sini? Seorang pemuda berpakaian rami yang tampak biasa masuk. Pemuda berpakaian rami memiliki kulit putih dan terlihat sangat halus. Dia melihat meja penuh botol porselen dan bertanya dengan kaget. Kita harus tahu bahwa kualitas pil rumah pil 9 bulan sudah terkenal. Semua pil disimpan dalam botol batu giyok, di mana mereka bisa menemukan botol porselen. Pria parubaya itu berdiri dan berkata, Sao Ke ada di sini. Ini adalah pil yang dibeli di toko hari ini. Pemuda berpakaian rami bahkan lebih terkejut lagi dan bertanya, Pak Mansun benar-benar membeli pil dari orang lain. Mungkinkah itu disempurnakan oleh seorang master? Itu tidak benar. Pemuda berpakaian rami tahu bahwa jika itu dimurnikan oleh seorang ahli, itu tidak akan disimpan dalam botol porselen, tetapi dalam botol batu giyok. Bukan saya yang membeli pil itu. Sao Ke, lihat pil ini dulu. Pria parubaya itu berkata sambil memberikan pil di tangannya kepada pemuda berpakaian rami. Pemuda berpakaian rami itu tertawa dan meminum pil itu tanpa peduli. Sejujurnya, tidak peduli seberapa bagusnya pil ini, itu hanyalah pil mortal tingkat 1. Dia pertama-tama membawa pil itu ke hidungnya dan mengendusnya. Segera, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia buru-buru memeriksa kualitas pilnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memasukkan pil itu ke dalam mulutnya dan menutup matanya. Setelah beberapa saat menarik nafas, pemuda berpakaian rami itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan terkejut, Paman Sun, pil apa ini? Pil ini juga digunakan untuk para penggarap tahap pembukaan saluran, namun efeknya jauh lebih baik daripada pil pengumpul energi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Menurut orang yang membawa pil tersebut, ini adalah pil pengumpul energi. Lihatlah sisa pilnya. Kali ini, tanpa diingatkan oleh pria parubaya itu, pemuda berpakaian rami itu telah meraih botol-botol porselen yang tersisa dan membukanya satu per satu. Semuanya adalah pil spiritual tingkat dua berkualitas tinggi. Pil pembersih racun, pil biok hijau, pil pemulihan elemen. Pemuda berpakaian rami meletakkan botol porselen dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pria parubaya itu menganggup dan berkata, benar, saya sudah mencicipi pil ini. Meskipun semuanya adalah pil berkualitas tinggi, khasiat dan ampas obat yang tersisa tidak jauh lebih buruk daripada pil spiritual tingkat dua yang unik. Hal ini diduga disebabkan oleh terbatasnya tingkat kultivasi pembuat pil, sehingga kualitas pil pun ikut terbatas. Berdasarkan dugaanku, penyuling pil ini pastilah penyuling pil fana tingkat dua yang terbaik, atau bahkan penyuling pil fana tingkat tiga. Berapa banyak baturoh yang kamu habiskan untuk mengumpulkan semua pil ini? Mata pemuda berjubah linen itu berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pria parubaya itu mendesah dan berkata, orang itu pasti sangat membutuhkan baturoh. Dia bahkan tidak menawar harga pil-pil ini. Semuanya bernilai 1.070 baturoh. Pemuda berjubah linen itu sedikit mengernyit dan berkata, Pak Mansun, harga ini terlalu murah. Alasan mengapa rumah pil sembilan bulan kami mampu bertahan hingga hari ini, selain karena pil kami lebih baik daripada rumah pil lainnya, juga karena kami integritas. Pil-pil ini setidaknya bernilai 2.000 baturoh, dan kami hanya menawarkan setengah harga kepada orang ini, jadi kami menggertaknya. Pria parubaya itu juga mengangguk, saya tahu. Ketika saya datang ke sini, pil ini sudah dikumpulkan oleh setewart Yu. Saya ingin menemukan orang ini, tetapi saya tidak tahu ke mana dia pergi. Pemuda berpakaian linen itu berkata dengan lemah, pecat pelayan Yu itu. Jika dia bisa menindas pelanggan seperti ini hari ini, dia bisa menindas toko di masa depan. Rumah pil sembilan bulanku tidak bergantung pada tipu daya remeh seperti itu untuk bertahan hidup sampai hari ini. Setelah berhenti sejenak, pemuda berpakaian linen melanjutkan, jika kita dapat menemukan pembuat pil ini dan memikirkan cara untuk memberikan kompensasi kepadanya dengan baturoh tambahan, kita akan dapat menemukan cara untuk menemukannya. Selain itu, saya ingin berbicara dengannya. Pria parubaya itu bertanya, Sao Ke, kau ingin dia mewakili rumah pil sembilan bulan kita ke wilayah terpencil lima elemen? Pemuda berjubah linen itu menghela nafas, ini mungkin hanya angan-anganmu. Untuk bisa membuat pil yang luar biasa seperti itu, dia pasti sudah berjanji pada seseorang untuk pergi ke wilayah terpencil lima elemen. Pria parubaya itu tersenyum, kalau tidak, jika dia benar-benar mewakili seseorang untuk pergi ke domain terpencil lima elemen, dia tidak akan menjual pilnya dengan harga semurah itu. Saya pikir dia kemungkinan besar adalah pembuat pil nakal. Mata pemuda berjubah linen itu berbinar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lokakarya Penempaan Kota Pinggiran Ini adalah tempat terbesar di Kota Fringe yang menyewakan ruang pil dan pandai besi. Setelah mau uji menerima baturoh, hal pertama yang dia lakukan adalah menyewa ruang pemurnian pil di Lokakarya Penempaan Kota Fringe. Setelah itu, ia membawa perlengkapannya ke ruang penyulingan pil. Alasan mengapa dia menyewa ruang pemurnian pil bukanlah untuk meramu pil, tetapi untuk memurnikan ramuan spiritual. Mau uji menyalakan api tungku pil, dan setelah membersihkan tungku pil dengan hati-hati, mau uji menempatkan larutan pembuka saluran baru ke dalam tungku pil. Mau uji juga membuka kotak kayu yang berisi teratai darah harta karun, lalu dengan hati-hati mengeluarkan teratai darah harta karun yang menyerupai permata, lalu meletakkannya ke dalam tungku pil. Dibandingkan dengan teratai biasa, teratai darah berharga tidak hanya lebih tebal, tetapi juga lebih keras. Kenyataannya, mau uji sangat jelas bahwa jika dia memurnikannya batang demi batang, hasilnya pasti akan lebih baik. Namun, kemampuannya terbatas. Dia mungkin bisa memurnikan ramuan spiritual lainnya, tapi dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan teratai darah berharga. Dia hanya bisa menempatkan teratai darah berharga bersama dengan ramuan spiritual lainnya, dan menggunakan teknik tangannya untuk mengekstraknya. Setelah tiga jam penuh, mau uji akhirnya membuang ampasnya, dan pada saat yang sama, memindahkan larutan dari tungku pil ke dalam botol porselen. Dari kumpulan ramuan ini, ia memurnikan total enam botol larutan. Setelah beristirahat selama setengah jam, mau uji tidak melanjutkan untuk memurnikan tanaman spiritual tersebut, namun mulai membersihkan peralatan pembuat pilnya. Solusi pembukaan meridian baru ini adalah versi modifikasi dari solusi pembukaan meridian asli yang menggunakan ramuan roh bermutu tinggi. Dia bahkan tidak yakin apakah itu akan memberikan efek apapun. Jika tidak efektif, tidak ada gunanya memurnikan ramuan spiritual. Lagi pula, ke enam botol ini cukup baginya untuk meramu larutan pembuka saluran sebanyak enam kali. Bagi mau uji, ia bisa membuat solusi pembuka saluran dengan mata terpejam, dan ia sudah sangat mengenalnya. Sekarang dia telah mengubah beberapa ramuan normal menjadi ramuan spiritual, metode ramuannya tidak berubah. Tangkai demi tangkai tanaman herbal dihancurkan oleh mau uji menggunakan peralatan penyulingan pil, dan larutannya pun dimurnikan. Larutan ini dicampur dengan larutan ramuan spiritual, dan dibawa pemurnian peralatan secara terus-menerus, larutan tersebut mulai bertransformasi secara perlahan. Dua jam berlalu, dan sebotol kecil larutan pembuka saluran pekat dipandu keluar oleh mau uji, dan dialirkan ke dalam botol batu giok kecil. Sambil memegang botol giok itu erat-erat, mau uji menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa sedikit khawatir. Jika solusi pembukaan saluran baru ini tidak memberikan efek apapun, maka akan lebih sulit baginya untuk memohon pada nenek Linglong. Bahkan jika dia bisa menemukan cara baru untuk berkultivasi di masa depan, yang er tidak akan bisa diselamatkan. Setelah menyeduhnya cukup lama, mau uji menuangkan larutan pembuka saluran dalam botol giok ke dalam mulutnya. Garis api yang sangat panas menjalar ke tenggorokannya, dan di saat berikutnya, garis api ini bagaikan jarum tipis, yang langsung menembus tubuh mau uji. Rasa sakit yang luar biasa datang, tapi mau uji benar-benar mengabaikannya. Dia meraih peralatan pemurnian pil di sampingnya, matanya basah. Alasan mengapa dia begitu bersemangat bukanlah karena keberhasilan solusi pembukaan saluran baru, tetapi karena dia memiliki kesempatan untuk naik pangkat dari penyuling pil fana tingkat 2 menjadi penyuling pil fana tingkat 3. Asal dia bisa menjadi penyuling pil fana tingkat 3, peluangnya bertemu nenek Linglong akan jauh lebih tinggi. Hanya dengan bertemu nenek Linglong, Yan, R akan memiliki kesempatan bertahan hidup. Setelah setengah jam penuh, mau uji perlahan-lahan mulai tenang karena kegembiraannya. Keberhasilan solusi pembukaan saluran baru berarti bahwa alasan mengapa solusi sebelumnya tidak berhasil adalah karena tubuhnya. Karena semakin banyak meridian yang terbuka di tubuhnya, menggunakan ramuan biasa tidak lagi efektif, dan ia hanya dapat terus membukanya dengan ramuan spiritual tingkat tinggi. Ini juga memberi mau uji pilihan lain. Di masa depan, jika solusi pembukaan saluran baru gagal lagi, dia akan punya jalan keluar. Tiga hari kemudian, mau uji yang berwajah pucat meninggalkan bengkel pil dan pandai besi Fringe City. Penampilannya yang pucat pasti hanyalah penampilannya saja, tetapi keadaan pikirannya benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali datang. Saat dia datang, dia dipenuhi rasa khawatir, tetapi saat dia pergi, langkah kakinya ringan dan seluruh dirinya rileks. Dalam tiga hari, dia meramu total 49 botol larutan pembuka saluran baru. Setelah minum satu botol, tersisa 48 botol. Namun, mau uji merasa bahwa efek dari solusi pembukaan saluran baru ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. 49 botol seharusnya bisa membantunya membuka setidaknya 30 meridian. Hambatannya saat ini berbeda dengan yang lain. Hambatannya adalah pembukaan meridian baru. Dengan lebih dari 60 meridian, dia sudah bisa berkultivasi ke tahap pembukaan saluran tingkat lanjut. Meramu pil spiritual tingkat tiga di tahap pembukaan saluran tingkat lanjut seharusnya tidak terlalu sulit. Kembali ke North Water Inn, mau uji bahkan tidak punya waktu untuk membersihkannya. Dia hanya meletakkan peralatan pemurnian pil dan segera pergi ke menara pelatihan abadi kota pinggiran. Beri aku token Lightning Tempering Room. Mau uji biasanya mengeluarkan 100 batu roh dan mengirimkannya ke lantai pertama menara pelatihan abadi. Dibandingkan sikapnya yang berhati-hati pada kali pertama, kali ini dia jauh lebih murah hati. Masih ada beberapa ratus batu roh di sakunya, cukup untuk dia gunakan. Ketika dia kehabisan batu roh, dia bisa kembali ke sekte untuk menyelesaikan beberapa tugas. Penyuling pil memang merupakan profesi yang paling populer, tetapi prasyaratnya adalah Anda harus menjadi penyuling pil. Setelah menerima token ruang Tempering Petir, mau uji bergegas dengan tidak sabar. Ketika sampai di lantai 9, mau uji memasukkan token ke dalam alur di pintu ruang Tempering Petir. Pintu batu ruang Tempering Petir perlahan terbuka. Tunggu, saat mau uji hendak masuk ke ruang Lightning Tempering, sebuah suara memanggilnya. Mau uji menoleh dan melihat lelaki yang sangat tampan itu. Lelaki ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Terakhir kali mau uji datang ke Lightning Tempering Room untuk membeli tokennya, dia melihatnya lagi ketika dia keluar. Sekarang dia ada di sini, dia melihatnya lagi. Ada apa? Meskipun mau uji ingin membuka meridiannya, dia tetap bertanya dengan sabar. Saya hejianting dari Sekte Jadenet. Karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, saya ingin meminta teman ini untuk mengizinkan saya berkultivasi di ruang penempaan petir terlebih dahulu. Tentu saja, saya tidak akan menganiaya teman ini, saya bersedia untuk mengeluarkannya. Aku juga sangat cemas. Mau uji bahkan tidak menunggu pihak lain menyelesaikan kalimatnya saat dia mengucapkan kalimat ini dan memasuki ruang penempaan petir. Setelah itu, pintu ruang penempaan petir ditutup. Wajah tampan hejianting langsung berubah jelek. Di matanya, mau uji adalah orang yang menganggap tiga batu roh sama pentingnya dengan hidupnya. Selama dia dengan santai mengeluarkan beberapa batu roh, mau uji tidak akan ragu untuk membiarkannya keluar dari ruang penempaan petir. Yang tidak dia duga adalah pihak lain bahkan tidak selesai mendengarkannya, meninggalkan kalimat, saya juga sangat cemas, sebelum menutup pintu. Bagaimanapun, Sekte Jaring Giok adalah Sekte Kuasi Surga, dan seorang kultifator nakal dari tempat kecil seperti kota pinggiran sebenarnya berani untuk tidak memberinya wajah apapun. Selain itu, dia tidak memberinya wajah apapun bahkan setelah dia mengumumkan nama sektanya. 114 Saat memasuki ruang tempering petir, mau uji teringat pada Sekte Jaring Giok. Ketika pertama kali melakukan perjalanan dari Rao Zhou ke Changluo, dia bertemu Shaofeng, yang ingin membunuhnya. Bukankah dia orang dari Sekte Jadenet? Jadi orang ini berasal dari Sekte yang sama dengan Shaofeng. Sekte Jadenet memang sebuah Sekte dengan mata tumbuh di dahi mereka. Mau uji tidak terlalu memikirkan masalah ini, dan dengan sangat cepat, dia benar-benar melupakan He Jianting. Dia meletakkan tas berisi batu roh, pil, dan pakaian di satu sisi, dan meletakkan larutan pembuka saluran di tepi lingkaran petir, sehingga mudah dijangkau. Baru pada saat itulah mau uji menenangkan dirinya. Dia berjalan ke gagang pintu dan menariknya ke bawah. Kilatan petir menyambar, dan tanpa ragu, mau uji melangkah ke dalamnya. Teknik fana abadi mulai beredar, dan petir yang mendarat di tubuhnya diarahkan langsung ke meridian barunya. Hanya tujuh hingga delapan sambaran petir yang mendarat di tubuh mau uji, dan dia merasakan meridian ke-37 terbuka. Awalnya, ketika ia mengedarkan meridiannya ke titik ekstrim, penyumbatan dan hambatan di meridiannya menghilang, dan seluruh tubuhnya terasa rileks dan gembira. Mau uji mengepalkan tangannya, meridian ke-37 memang meridian tingkat tinggi. Ini hanya satu meridian yang terbuka, dan dia merasa bisa dengan mudah menerobos ke tahap pembukaan saluran level 5. Tentu saja, mau uji tidak akan berkultivasi pada saat ini, jadi dia menelan sebotol larutan pembuka saluran lagi. Saat garis api yang menyala-nyala mulai membakar meridian baru, ia mulai mengedarkan tekniknya, mengarahkan petir untuk menyerang meridian itu. Pipi Papa, Kakak, di ruang penempaan petir, yang terdengar hanya suara berderak petir yang menyambar tubuh mau uji. Pada saat yang sama, terdengar suara tulang-tulang mau uji yang patah karena petir, lalu pulih dengan cepat di bawah pengaruh pil mau uji. Selain suara-suara tersebut, yang terdengar hanyalah bau pakaian dan daging yang terbakar. Jika ada orang di sini, mereka akan berpikir bahwa mau uji sudah mati. Pada saat ini, seluruh tubuh mau uji hangus menghitam, dan tubuhnya dipenuhi retakan akibat sambaran petir. Meskipun meridiannya dibuka satu per satu, mau uji tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika sebelumnya, mau uji pasti akan memikirkan cara untuk beristirahat. Tapi sekarang, mau uji tidak punya niat untuk beristirahat. Dia selalu khawatir jika dia beristirahat dan meminjam sumber petir untuk membuka meridiannya, cairan obat akan kehilangan efektivitasnya. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini kecil, mau uji tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi. 40, 41, 42 mau uji tidak tahu berapa banyak larutan pembuka saluran yang telah ditelannya, namun dia telah membuka meridian ke-60-nya. Sebelumnya, mau uji ingin membuka meridiannya saat berkultivasi, tetapi sekarang, mau uji hanya ingin fokus pada pembukaan meridiannya. Dia bisa berkultivasi kapan saja, tetapi membuka meridiannya adalah hal terpenting baginya. Retakan, ketika meridian ke-61 mau uji diledakan, seluruh tubuh mau uji roboh ke tanah. Dia berjuang untuk terus menelan larutan pembuka meridian. Ketika dia selesai, tidak ada lagi busur petir. 10 jam berlalu begitu saja. mau uji beristirahat di zona petir selama sekitar 10 menit sebelum dia terhuyum berdiri. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa pil untuk ditelan. Dia memutuskan untuk turun untuk membayar biayanya terlebih dahulu sebelum kembali membuka meridiannya. Setelah mengganti pakaiannya, dia menyimpan larutan pembuka saluran dan membuka pintu batu ruang pemadaman petir. Apa yang membuat mau uji mengerutkan kening adalah bahwa orang pertama yang dilihatnya tetaplah Hejianting. Kali ini, tidak ada orang lain yang menemaninya, hanya Hejianting. Wajah Hejianting sedikit muram. Setelah melihat mau uji mengambil token geoknya, Hejianting segera memasukkan token geoknya sendiri ke dalam alur dan memasuki ruang penangkal petir. Mau uji tidak peduli sama sekali. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang sekte jadenet. Dari kelihatannya, tidak banyak orang baik yang berasal dari sekte ini. Tambahan 2 jam, silakan bayar 22 batu roh. Setelah mengambil token geok mau uji, sebuah suara dingin datang dari lantai pertama menara pelatihan abadi. Aku sebenarnya tinggal di sini selama 12 jam. Mau uji bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampaknya tidak menyadari berlalunya waktu dan 12 jam telah berlalu. Bantu aku membayar 100 batu roh, aku masih harus terus menggunakan ruang penjinakan petir, kata mau uji sambil mengeluarkan 122 batu roh dan menyerahkannya. 100 batu roh memungkinkan dia menggunakan ruang penangkal petir selama 10 jam, tetapi untuk 2 jam tambahan, dia harus membayar 22 batu roh. Kedua batu roh itu seharusnya merupakan kelebihan pembayaran. Mau uji ingat bahwa ia masih memiliki 19 botol larutan pembuka saluran. 10 jam lagi sudah cukup. 100 batu roh dikirim keluar dari jendela lagi, ruang penjinakan petir telah dipesan selama 10 hari. Jika Anda masih ingin menyewa ruang penjinakan petir, kembalilah setelah 10 hari. Tanpa bertanya, mau uji bisa menebak bahwa pastilah He Jianting yang memesan kamar selama 10 hari. Orang ini sangat kaya. Mau uji telah bekerja sangat keras untuk meramupil untuk menghemat sedikit batu roh ini, tapi orang ini dengan santai menyimpannya selama 10 hari. Apakah tidak ada ruang penangkal petir 2? Mau uji bertanya dengan tergesa-gesa. Dia mengira karena ada ruang penangkal petir 1, pasti akan ada ruang penangkal petir 2. Suara dingin terdengar dari balik jendela, ruang penjinakan petir 2 menghabiskan 200 batu roh selama 2 jam. Jika kamu tidak berada di tahap pembentukan roh, kamu pasti akan mati di sana. Apakah Anda yakin ingin memesannya? Tidak terima kasih. Mau uji buru-buru menyimpan batu roh itu. Sungguh lelucon, 200 batu roh bukanlah sesuatu yang mampu dia beli. Lebih penting lagi, dia baru berada di tahap pembukaan saluran level 4. Pergi ke ruang penangkal petir 2 sama saja dengan bunuh diri. Mau uji mulai menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membayar 200 batu roh dan menyimpannya selama 20 jam. Sekarang ruang penangkal petir telah dipesan oleh He Jianting selama 10 hari, dia tidak bisa menunggu di sini selama 10 hari. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya kembali dan belajar cara meramu pil terlebih dahulu, lalu meningkatkan kekuatannya. Mau uji menyamar sebagai mengbaoyu dan meninggalkan sekte dengan cara yang mencolok. Sekarang setelah dia kembali, dia bersikap sangat rendah hati. Tidak peduli seberapa rendah profilnya, dia tetaplah seorang penyuling pil. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Kembali ke puncak pedang teratai, mau uji menghela napas lega saat melihat Tao Ao dan Fei Bingzu bekerja di tepi danau. Tuan muda sudah kembali. Tao Ao melihat mau uji kembali dan buru-buru meletakkan karyanya untuk menyambutnya. Mau uji telah memberinya dan istrinya kehidupan baru. Jika bukan karena mau uji, dia, Tao Ao, bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk berdiri di sini. Kakak magang senior mo, Fei Bingzu juga berlari dengan gembira. Mau uji sedang dalam suasana hati yang baik. Ia tersenyum dan berkata, melihat kalian semua baik-baik saja, aku merasa lega. Bingzu, ikutlah denganku. Tao Ao tahu bahwa mau uji ingin berbicara dengan Fei Bingzu. Setelah menyapanya, dia mulai bekerja. Saudara magang senior mo, tidak ada berita. Wu Kai menutupi masalah ini dengan sangat baik. Saya kira ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Saat mereka memasuki rumah, Fei Bingzu berkata dengan gembira. Mau uji sedikit banyak mengerti tentang Wu Kai. Orang ini bukanlah orang yang baik. Siapa yang tahu berapa banyak pengikutnya yang telah dibunuh olehnya. Jadi mau uji setuju dengan kata-kata Fei Bingzu. Baguslah. Apalagi, meski tahu tidak ada yang salah, mau uji tetap merasa lega setelah mendengar kata-kata Fei Bingzu. Kita harus tahu bahwa dia membunuh seorang mortal pil refiner tingkat dua dari sekte tersebut. Jika masalah ini bocor, bahkan jika Meng Bao Yu tidak punya siapa-siapa, mau uji tetap akan mati. Yan kianyin tidak akan bisa melindunginya. Nona Yan melakukannya dengan sangat baik di pertemuan Raja Pengobatan. Saudari Siong sering kembali. Saudari magang senior Yan belum kembali dari pertemuan pil. Teratai darah harta karunku juga berkembang dengan lancar. Aku menyimpan pil-pil itu untuk sementara waktu dan menukar sisanya dengan 2.600 batu roh. Saat dia berbicara, Fei Bingzu hendak berdiri. Mau uji tahu bahwa Fei Bingzu akan mendapatkan batu roh itu. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Fei Bingzu. Bingzu, aku akan meninggalkan batu roh ini bersamamu. Jika kamu ingin mengolah teratai darah berharga, kamu akan memerlukan benda-benda ini. Fei Bingzu mengangguk. Dia meninggalkan batu roh itu untuk mengolah teratai darah harta karun. Saya menanam 2 teratai darah berharga. Saya menyimpan 2 lainnya, kata Fei Bingzu. Mau uji menatap Fei Bingzu dengan ragu, mengapa kamu menyimpannya? Semakin banyak treasure blood lotus, semakin baik. Karena mereka bisa dibudidayakan, bahkan 4 teratai darah berharga saja tidaklah cukup. Fei Bingzu berkata dengan serius, kakak seperguruanmu, kamu mungkin tidak familiar dengan kebiasaan teratai darah harta karun. Teratai darah berharga menghabiskan banyak energi spiritual. 2.600 batu roh yang kita miliki mungkin tidak cukup untuk mengolah 2 node teratai. Jika kita ingin mengolah 4 node teratai, kita tidak akan bisa melakukannya tanpa susunan pengumpul roh. Apa? Anda mengatakan bahwa 2.600 batu roh tidak cukup untuk mengolah 2 simpul teratai? Mau uji menatap Fei Bingzu dengan kaget. Dia tahu bahwa teratai darah harta karun telah menghabiskan banyak energi spiritual. Berapa banyak ramuan spiritual yang dapat dia beli dengan 2.600 batu roh? Dia bahkan bisa membeli banyak ramuan spiritual tingkat 3. Mau uji merasa sulit untuk percaya bahwa itu bahkan tidak cukup untuk mengolah 2 simpul teratai. Fei Bingzu mengangguk, memang benar. Apa yang kukatakan agak konservatif. Menurut kakeku, 2.600 batu roh hanya dapat mengolah 1 simpul teratai. Dalam perjalanannya, kita masih perlu menambahkan batu roh dan susunan pengumpul roh. Mau uji terdiam. Ia yakin Fei Bingzu tidak akan berbohong padanya. Jika 2.600 batu roh tidak cukup untuk mengolah 2 simpul teratai, maka satu-satunya kemungkinan adalah dia telah meremehkan nilai teratai darah harta karun. Teratai darah harta karun menghabiskan begitu banyak energi spiritual. Bagaimana mungkin itu hanya ramuan spiritual tingkat 3? Apakah teratai darah harta karun benar-benar ramuan spiritual tingkat 3? Saat mau uji memikirkan hal ini, dia masih bertanya. Fei Bingzu menjawab, teratai darah berharga memang merupakan ramuan spiritual tingkat 3. Alasan mengapa teratai darah berharga begitu berharga, selain dari nilai obat dan saluran rohnya, adalah karena lezat dan bergizi. Karena kedua hal ini, teratai darah harta karun sangat populer di kalangan para dewa dari sekte besar. Jika bukan karena teratai darah berharga mengkonsumsi terlalu banyak energi spiritual, dan sulit untuk mengisi kembali energi spiritual yang dikonsumsi oleh teratai darah berharga, sekte-sekte tidak akan berhenti mengolahnya. Ambil contoh puncak pedang teratai. Setelah bertahun-tahun, energi spiritual di sana masih jauh lebih lemah daripada tempat lain. Adapun danau teratai darah, tidak perlu membicarakannya. Mauji menepuk Fei Bingsu, aku tahu. Berusahalah untuk mengolah teratai darah harta karun. Aku akan mengolahnya untuk jangka waktu tertentu. Saat saya keluar, jika saya tidak memiliki cukup batu roh, saya akan memikirkan hal lain. Juga, jangan membocorkan masalah budidaya teratai darah berharga. Karena teratai darah harta karun begitu berharga, maka tidak boleh sampai bocor keluar. 115. Mauji tidak segera pergi menjemput Yan Air. Yan Air akan lebih aman tinggal di Medicine King Summit. Terlebih lagi, Siong Siuzu selalu berada di sisi Yan Air untuk menjaganya. Kembali ke kamarnya, Mauji segera memulai budidaya pintu tertutupnya. Membuka 61 Meridian, standar semacam ini dapat dianggap di atas rata-rata bahkan di antara semua kultifator. Bahkan jika Mauji tidak membuka 1 Meridian pun di masa depan, ia masih memiliki kesempatan untuk maju ke tahap Spirit Building atau bahkan tahap Transcending Mortality. Untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya, Mauji bahkan menggunakan batu roh. Begitu mulai berkultifasi, Mauji langsung merasa seolah-olah dirinya telah berubah menjadi pusaran air besar. Seolah-olah energi spiritual yang tak terbatas tersedot masuk ke dalam tubuhnya, berubah menjadi energi spiritual yang mengalir melalui meridiannya. Batu roh telah dihisap hingga kering dalam waktu singkat. Pada titik ini, Mauji tidak akan pelit dengan batu roh. Begitu batu roh itu tersedot kering, ia akan segera berganti ke batu roh lain dan meneruskan kultifasinya yang gila-gilaan. Meridian yang terbuka terus berkembang setiap kali dia lapar, Mauji akan langsung menelan pil inedia, tapi dia tidak pernah berhenti berkultifasi. Hanya dalam 10 hari, tulang-tulang Mauji mulai mengeluarkan suara berderak. Setelah itu, energi yang kuat muncul dari dantiannya dan menyebar ke seluruh meridiannya. Tahap pembukaan saluran level 5. Mata Mauji berbinar gembira. Sekali lagi, dia menelan beberapa pil inedia dan terus mengedarkan energi spiritualnya. Tahap pembukaan saluran level 5 bukanlah targetnya. Untuk menjadi pemurni pil mortal tingkat 3, ia harus mencapai tahap pembukaan saluran level 6. Waktu berlalu dengan lambat. Di bawah manajemen Tao Ao dan Fei Bingzu, Lotus Sword Summit menjadi lebih semarak. Hanya Fei Bingzu dan Tao Ao yang tahu bahwa Mauji berkultifasi secara tertutup di puncak pedang teratai. Sebulan kemudian, Mauji tiba-tiba berdiri. Ampas batu roh di sekitarnya berserakan di tanah karena tertiup angin dari gerakannya. Dia telah maju ke tahap pembukaan saluran level 6. Setelah satu setengah bulan berkultifasi secara tertutup, mengandalkan pil inedia dirinya dipenuhi dengan energi. Melihat bahwa ia masih memiliki lebih dari 200 batu roh, Mauji menggerakkan ototnya sedikit sebelum duduk untuk melanjutkan sirkulasi energi spiritualnya. KTT Pedang Teratai Fei Bingzu yang sudah menganggur sedang mengamati teratai darah berharga di tepi danau ketika Wu Kei bergegas mendekat. Melihat Wu Kei, Fei Bingzu bergidik. Dia mendapat firasat buruk dan bergegas menyambutnya, diakon Wu, sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu ada waktu luang hari ini? Wu Kei berkata dengan cemas, Saudara Fei, ahli pil Mo ada di sini. Fei Bingzu buru-buru berkata, Saudara magang senior Mo sedang berada di balik pintu tertutup. Apakah ada sesuatu? Bingzu buru-buru berkata, Fei, Fei adalah Wu Ji. Kenyataannya, sebagian besar urusan di Lotus Sword Summit ditangani oleh Fei Bingzu, termasuk gaji bulanan Mo Wu Ji. Mo Wu Ji sudah mengasingkan diri selama hampir tiga bulan. Ini karena Mo Wu Ji telah menginstruksikan mereka untuk tidak mengganggunya sebelum dia keluar dari pengasingan. Mo Wu memiliki sekte Momo Mo Wu Ji untuk kultifasinya yang tertutup selama tiga tian. Ao Fei, tian 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 Mo. Bo Fei Fei. Mo Mo Yi Tian Su. Sekte Fei Fei dari sekte Mo dari Mo. Chi Fei bukan Ming Fei Hai Fei. Jantung Fei Bingzu berdebar kencang. Apa yang paling dikhawatirkannya telah terjadi? Fei Bingzu tidak berani mengambil keputusan sendiri. Dia memutuskan untuk mencari Mo Wu Ji. Pada saat ini, Fei Bingzu dan Wu Kei mendengar peluit panjang. Itu senior Mo. Ahli pil Mo. Fei Bingzu dan Wu Kei berteriak bersamaan. Mereka saling berpandangan. Peluit panjang Mo Wu Ji dipenuhi dengan energi unsur yang melonjak. Jelas, dia telah membuat terobosan. Wu Kei dan Fei Bingzu bergegas ke kamar Mo Wu Ji. Setelah setengah dupa, peluit panjang menghilang. Mo Wu Ji membuka pintu dan berjalan keluar. Mo Wu Ji baru saja membuat terobosan. Energi spiritualnya tidak disembunyikan. Aoranya menekan Wu Kei dan Fei Bingzu. Hati mereka berdua bergetar. Mereka mau tidak mau mengambil langkah mundur. Namun, Mo Wu Ji segera menyembunyikan oranya. Seluruh pribadinya menjadi sama seperti sebelumnya. Bahkan, dia bahkan lebih tidak mencolok. Mo Wu Ji merasa sangat puas. Mungkin hal-hal biasa yang tidak mencolok ini adalah esensi sejati dari teknik abadi. Pada saat ini, Wu Kei tidak lagi berani memperlakukan Mo Wu Ji sebagai seseorang dengan bakat buruk yang tidak bisa berkultivasi. Dia secara pribadi telah menyaksikan ketajaman Mo Wu Ji yang tak terkendali, dan teringat bahwa Mo Wu Ji telah membunuh Meng Boyu beberapa bulan yang lalu. Sekarang kekuatannya meningkat, jelas bahwa dia bahkan lebih menakutkan. Wu Kei memberi salam kepada ahli pilmo. Selamat kepada ahli pilmo atas keberhasilannya mencapai tingkat berikutnya. Wu Kei bergegas memberi hormat kepada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji baru saja menembus tahap pembukaan saluran level 7. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Alasan kenapa dia keluar sebelum menstabilkan oranya adalah karena dia mendengar suara Wu Kei. Dengan kultivasinya di tahap pembukaan saluran level 7, pendengarannya menjadi sangat tajam. Tidak apa-apa jika itu yang lain, tapi Wu Kei mungkin ada di sini karena masalah lama itu. Dia harus berhati-hati. Selamat, seniormo. Fei Bingzu juga senang untuk Mo Wu Ji. Semakin kuat Mo Wu Ji, semakin menguntungkan baginya. Setelah maju ke tahap pembukaan saluran level 7, Mo Wu Ji merasa seperti berada di dunia yang benar-benar berbeda. Ini bukan hanya karena kekuatannya meningkat, tetapi juga karena energi unsurnya menjadi lebih kuat. Yang lebih penting, kenam indranya juga menjadi lebih sensitif. Bahkan tekadnya yang selama ini dikerahkannya dengan kuat, kini menjadi jauh lebih jelas. Mengapa Dekan Wu tiba-tiba datang ke puncak pedang terataiku? Mo Wu Ji menunjuk ke arah Fei Bingzu, lalu berbalik dan tersenyum ke arah Wu Kei. Ahli pilmo, sekte sedang menyelidiki hilangnya Meng Boyu. Hari ini, seseorang secara khusus datang untuk menanyakannya kepadaku, kata Wu Kei dengan tergesa-gesa. Mo Wu Ji langsung mengerutkan kening dan berkata, itu hanya penyelidikan. Kau hanya perlu bersikeras bahwa kau tidak tahu apa-apa. Mengenai alasan Anda berada di sini hari ini, katakan saja Anda di sini untuk meminta pil terlebih dahulu. Setelah itu, Mo Wu Ji mengeluarkan sebuah fast porselen. Di dalam fast porselen ada dua pil pengumpul energi. Ya, ya, aku tahu harus berkata apa. Wu Kei buru-buru mengambil fast porselen itu dan meninggalkan kamar Mo Wu Ji. Dia menyesal datang ke puncak pedang teratai segera. Dia bukan orang bodoh. Mo Wu Ji jelas tidak senang karena dia datang ke puncak pedang teratai segera setelah diselidiki. Sebelumnya, dia tidak memikirkan hal lain. Sekarang setelah dipikir-pikir, datang ke puncak pedang teratai segera setelah diselidiki adalah sesuatu yang akan dilakukan seekor babi. Untungnya, Mo Wu Ji memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memberinya dua pil sehingga ia punya alasan. Saudara magang senior Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei Bingzu bertanya saat Wu Kei pergi. Mo Wu Ji baru saja naik ke tahap pembukaan saluran level 7, jadi dia jauh lebih percaya diri. Sekalipun Wu Kei tidak datang ke puncak pedang teratai, dia dapat menduga bahwa hilangnya Meng Bo Yu pada akhirnya akan terungkap. Satu-satunya hal yang tidak diduganya adalah masalah ini akan keluar begitu cepat. Satu bulan lagi saja sudah cukup. Setelah sebulan, dia akan meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk. Tidak perlu khawatir. Bahkan jika mereka mencurigaiku, itu akan memakan waktu. Ketika saatnya tiba, penyelidikan juga akan memakan waktu. Lagi pula, aku adalah pembuat pil tamu di sekte tersebut. Sekalipun mereka curiga, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku tanpa menyelidikinya. Pada saat mereka mulai menyelidiki, kita sudah meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk. Kata Mouji dengan percaya diri. Fei Bingzu tidak bertanya kepada Mouji ke mana dia akan pergi setelah meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk. Karena Mouji bisa pergi ke olah penegakan hukum untuk menyelamatkannya, dia bukanlah tipe orang yang akan meninggalkannya. Bagaimana dengan teratai darah harta karun? Agar Fei Bingzu tidak khawatir, Mouji terlebih dahulu bertanya tentang teratai darah harta karun. Fei Bingzu segera berkata dengan gembira, teratai darah harta karun telah membentuk akar teratai sepanjang empat setengah kaki. Butuh waktu satu tahun lagi untuk matang. Mouji menghela nafas. Paling-paling, dia harus meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk dalam sebulan. Dia pasti tidak bisa menunggu selama satu tahun. Aku tidak bisa menunggu selama itu, kata Mouji tanpa daya. Jika bukan karena insiden Mouji, dia bisa saja meninggalkan Fei Bingzu di puncak pedang teratai untuk secara khusus membudidayakan teratai darah harta karun. Namun, setelah insiden dengan Mouji, dia tidak berani meninggalkan Fei Bingzu di sini Pada saat itu, bahkan jika Thrasher Blood Lotus belum matang, dia masih akan menggali semuanya. Setelah menyerahkan urusan Lotus Sword Summit kepada Fei Bingzu, Mouji tidak beristirahat, namun segera menuju ke ruang penyempurnaan pil 19. Dia sudah berada di tahap pembukaan saluran level 7. Jika dia masih tidak bisa maju menjadi pembuat pil fana tingkat 3, maka itu berarti dia tidak berguna. 116. Mouji memilih pil Transcending Mortality. Pil Transcending Mortality itu mahal, tapi tingkat kesulitannya hanya dianggap rata-rata di antara pil mortal tingkat 3. Dia merasa bahwa menggunakan pil ini untuk menyempurnakan pil mortal tingkat 3 adalah pilihan terbaik. Setelah menyalakan api tanah dan membersihkan tungku pil, Mouji memasukkan ramuan obat ke dalam tungku satu per satu. Langkah pertama adalah pemurnian, yang dapat dilakukan Mouji dengan baik saat ia berada di tahap pembukaan saluran level 4. Sekarang, dia bahkan lebih mengenalnya, dan hanya dalam waktu setengah jam, dia telah menyelesaikan pemurniannya. Pada saat ini, Mouji benar-benar bisa merasakan peningkatannya. Sebelumnya, dia juga bisa memurnikan ramuan spiritual tingkat 3, tetapi sekarang hal itu jauh lebih membebani baginya. Sekarang setelah ia maju ke tahap pembukaan saluran level 7, bahkan lebih mudah baginya untuk memurnikan ramuan spiritual tingkat 3. Segel tangannya tampaknya tidak mengalami penundaan, dan diselesaikan dalam satu tarikan napas. Mouji yakin bahwa kemurnian ramuan spiritual tier 3 yang dimurnikannya pasti lebih dari 90%. Setelah menyingkirkan ampas dari tungku pil, segel tangan Mouji yang dipadukan dengan energi unsurnya menyebabkan cairan obat di tungku pil terus berputar. Ia mulai menyatukan cairan obat. Langkah ini merupakan langkah tersulit bagi banyak ahli pil. Pertama kali Mouji meramu pil transcending mortality, ia gagal dalam menggabungkan cairan obat. Saat itu, sebelum dia sempat memulai, cairan obat sudah tersebar. Kali ini, Mouji jauh lebih mudah memadukan cairan obat. Sebelumnya, ia tidak dapat mengendalikan spiritualitas cairan obat, tetapi sekarang, ia dapat melakukannya sesuka hatinya. Setengah jam kemudian, segel tangan Mouji menjadi semakin cepat. Satu demi satu, dia menggunakan energi elemennya untuk memasuki tungku pil. Kondensasi, pemisahan pil, kondensasi pil. Selangkah demi selangkah, Mouji tidak menemui kesulitan apapun. Setelah satu jam, tungku pil mulai mengeluarkan aroma harum. Mouji bahkan lebih fokus, dan segel tangannya terus bergerak di dalam tungku pil. Dia mulai mengumpulkan pilnya. Hanya dalam waktu 10 menit, 12 pil berwarna putih susu seukuran buah lengkeng dikeluarkan oleh Mouji, dan mendarat di vas batu giok yang telah ia persiapkan sebelumnya. Mouji tidak sabar untuk mengambil pil dan mengendusnya. Setelah memeriksanya dalam waktu lama, dia menghela nafas lega dan meletakkan pil itu kembali ke dalam vas batu giok. Dia berhasil. Setelah naik ke tahap pembukaan saluran level 7, batch pertama pil mortal tingkat 3 miliknya sukses. Ini berarti bahwa dia, Mouji, akan menjadi seorang penyuling pil vana tingkat 3 di masa yang akan datang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia telah berubah dari seorang ahli pil biasa menjadi seorang ahli pil mortal tingkat 3. Bahkan guru besar Yan Kianyin tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, dia tidak memiliki akar spiritual. Dia mampu berkultivasi sendiri, selangkah demi selangkah. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya itu. Bakat Grandmaster Yan Kianyin pasti tidak akan sama dengan miliknya, setidaknya dalam hal kultivasi, dia akan tertinggal jauh. Terlebih lagi, dia pasti memiliki guru yang hebat yang membimbingnya. Dia tidak perlu mencari sumber daya kultivasi sendiri. Dalam aspek ini, dia sedikit lebih kuat dari Grandmaster Yan Kianyin. Saat memikirkan hal ini, Mouji merasa sedikit bangga terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, sedikit rasa puas diri ini dengan cepat disingkirkan saat dia mengeluarkan pil penguatan roh. Menjadi pemurni pil fana tingkat 3 itu penting, namun meramu pil penguatan roh juga sama pentingnya. Jika dia memiliki pil penguatan roh, dia mungkin bisa menggunakan rasa ilahi miliknya. Dengan kekuatan spiritual force, itu berarti dia dapat dengan mudah menggunakan pil arts. Kalau saja dia bisa menggunakan seni pil, dia bahkan mungkin bisa meramu pil spiritual bumi tingkat 4. Mouji bahkan dapat mengolah ramuan spiritual tingkat 1 dan tingkat 2 dengan mata tertutup. Meskipun ia dapat mengolah ramuan spiritual tingkat 3 dengan mudah, ia tetap meletakkan rumput jiwa es, tanaman merambat kabut tak berdaun, buah es hijau, bunga kebebasan kecil, buah angin kocokan melingkar, dan ramuan spiritual tingkat 3 lainnya dengan rapi di samping. Api pil kembali menyala saat Mouji membersihkan tungku pil beberapa kali. Batang-batang tanaman obat spiritual dikirim ke tungku pil oleh Mouji. Kotoran tanaman obat spiritual juga dihilangkan dengan teknik tangan Mouji dan api pil. Untuk memastikan keberhasilan ramuan pil ini, Mouji membuang kotoran dari ramuan spiritual beberapa kali. Hanya ketika dia tidak lagi mampu menghilangkan kotorannya, barulah dia mulai memadukan cairan obat. 2 jam berlalu dan Mouji masih mencampurkan cairan obat itu. Meskipun keduanya merupakan pil spiritual tingkat 3, pil penguatan roh berkali-kali lebih sulit dibuat daripada pil melampaui kematian. Mouji bahkan curiga bahwa pil penguat roh ini adalah pil spiritual jengjang 4 yang memerlukan seorang pemurni pil bumi untuk membuatnya. Untungnya, dia telah maju ke tahap pembukaan saluran level 7. Kalau tidak, bahkan jika dia hampir tidak bisa membuat pil melampaui kematian, dia tidak akan bisa membuat pil penguatan roh. Peng! Sebuah ledakan tumpul terdengar dan asap hitam keluar dari tungku pil Mouji. Aroma ramuan spiritual yang terbakar memenuhi udara. Mouji tertegun sejenak. Tepat ketika dia berpikir bahwa kumpulan pil penguatan roh ini akan berhasil, pil itu benar-benar meledak. Setelah menenangkan dirinya, Mouji mulai berpikir tentang kegagalan pil sebelumnya. Seharusnya setelah pencampuran cairan obat, terjadi kesalahan pada interval sebelum pil memadat. Pada saat itu, dia tampak merasa sedikit lesu, sehingga pil-pilnya terbuang sia-sia. Setelah memikirkan hal ini, Mouji mengeluarkan bahan-bahan untuk pil penguatan roh gelombang kedua. Setelah membuang kotoran dan memurnikan cairan obat, ia mulai melebur cairan obat untuk yang kedua kalinya. Mouji melakukan semua langkah ini dengan sangat hati-hati, tanpa membuat satu kesalahan pun. Beberapa jam kemudian, Mouji mulai memisahkan dan memadatkan pil-pil itu. Akhirnya, aroma pil keluar dari tungku pil. Itu hanya aroma dari pil penguatan roh, tapi pikiran Mouji terasa segar, dan pikirannya terasa lebih jernih. Aroma dari tungku pil semakin kuat dan kuat. Segel tangan Mouji terus-menerus mendarat di tungku pil, dan 12 pil bening kristal dikeluarkan olehnya, mendarat di vas biok yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah memadamkan api pil di tungku pil, Mouji menghela napas panjang. Ia akhirnya berhasil meramu pil penguatan roh. Mungkin kumpulan pil penguatan jiwa ini bukan yang terbaik, tetapi karena dia dapat meramu pil penguatan jiwa gelombang pertama, dia seharusnya dapat meramu lebih banyak lagi. Mengambil pil penguatan roh, Mouji mengamatinya dalam waktu lama sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu menghilang begitu masuk ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, Mouji bisa merasakan sedikit rasa panas di antara kedua alisnya. Mouji bergegas untuk berkultivasi. Dia tahu bahwa pil penguatan roh digunakan untuk memperkuat kemauan spiritual. Dia tidak mempunyai teknik kultivasi kemauan spiritual apapun, jadi dia hanya bisa mengolah teknik fana abadi. Setelah beberapa waktu, Mouji membuka matanya. Tingkat kultivasinya telah meningkat sedikit, dan yang lebih penting, ia merasa bahwa persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya telah menjadi lebih jelas. Ada perasaan yang samar-samar terlihat bahwa dia samar-samar bisa menyentuh tempat-tempat yang tidak bisa dilihat matanya. Mouji menekan kegembiraan di dalam hatinya, ini tidak jauh dari apa yang dia harapkan. Kemauan spiritual seharusnya seperti ini, mampu menyentuh tempat-tempat yang tidak dapat dilihat oleh matanya, dan bahkan mampu menggunakan kekuatan ini untuk mengubah hal-hal yang disentuhnya. Pil penguatan roh lainnya ditelan oleh Mouji, dan dia terus menggunakan teknik kultivasinya untuk memperkuat tekat spiritualnya. Ruang Pil 19 awalnya merupakan tempat untuk meramu pil, namun kini telah sepenuhnya menjadi tempat Mouji untuk berkultivasi. Saat Mouji hendak memasukkan pil penguatan roh lainnya ke dalam mulutnya, dia menyadari bahwa dia sudah memakan 12 pil penguatan roh. Tak hanya itu, ia juga telah mengonsumsi cukup banyak pil puasa. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Mouji tiba-tiba berdiri. Detik berikutnya, dia benar-benar mengesampingkan masalah berapa lama dia telah berkultivasi. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari keinginan spiritualnya, dan dia bahkan dapat merasakan bahwa dia dapat menggunakan keinginan spiritual ini untuk mengendalikan beberapa hal. Sama seperti bagaimana dia menggunakan kemauannya yang kuat untuk mengendalikan petir untuk membombardir meridiannya, dia sekarang bisa menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengendalikan petir untuk menyerang meridian yang diblokir daripada menggunakan metode budidaya untuk melakukan revolusi siklus peredaran darah. Bagaimana jika dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk meramu pil? Teknik pilnya tidak memiliki kekuatan kemauan spiritual, dan setiap kali dia menggunakan teknik pil, dia harus menggunakan kemauannya untuk mengendalikannya. Tetapi tingkat keberhasilan menggunakan kemauan keras untuk mengendalikan teknik pil terlalu rendah. Mouji bertindak berdasarkan pikirannya, dan sekali lagi, dia menyalakan api bumi, dan melanjutkan meramu pil penguat roh. Pil penguatan roh gelombang ketiga dikirim ke tungku pil, dan kali ini, Mouji meningkatkan kecepatannya. Dia segera menyadari bahwa bahkan tanpa menggunakan kemauan spiritualnya, teknik tangannya jauh lebih lancar karena dia memiliki kemauan spiritualnya. Tidak hanya itu, pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Pemurnian saripati obat dan penggabungan saripati obat diselesaikan sekaligus, dan Mouji hanya menggunakan sepertiga waktu yang ia gunakan untuk meramu pil sebelum mulai memadatkannya. Saat tiba waktunya untuk memadatkan pil, Mouji mulai membentuk teknik pilnya. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan keinginan spiritualnya untuk membentuk teknik pil. Pil yang terbentuk perlahan dalam tungku pil mulai terbentuk lebih cepat setelah teknik pil digunakan. Tidak hanya itu, pil yang sudah terbentuk dikompres kembali. Bentuk pil menjadi lebih kecil, namun kualitas pil menjadi lebih tinggi. Setelah masa dupa, Mouji membentuk teknik pilnya lagi. Pada titik ini, dia tidak perlu memukul tungku pil, dan 12 pil penguatan roh dibawa ke dalam fas batu giok dengan teknik pilnya. Mouji meraih fas batu giok itu dengan penuh semangat. Sebelumnya, dia mengetahui bahwa tingkat keberhasilan penggunaan teknik pil akan meningkat pesat. Hanya karena penggunaan teknik pil terlalu melelahkan, dan dia sering gagal, maka dia menyerah dalam menggunakan teknik pil. Sekarang setelah dia mengembangkan kemauan spiritualnya, menggunakan teknik pil untuk meramu pil menjadi sangat mudah. Tidak hanya mudah, kualitas pilnya juga dinaikkan satu tingkat. Waktu yang ia perlukan untuk meramu pil itu kurang dari setengah waktu yang ia perlukan untuk meramu pil-pil sebelumnya. Dan ini hanya terjadi saat ia memadatkan pil. Jika ia menggunakan teknik pil sejak awal, bukan hanya kecepatan meramu akan lebih cepat, kualitas pil juga akan lebih baik. Tebakan Mouji benar. Selama empat kali pil penguat roh, dia menggunakan teknik pil sejak awal. Kali ini, dia tidak hanya mempersingkat waktu hingga setengahnya, kualitas pil yang diraciknya juga ditingkatkan satu tingkat. Satu-satunya ketidaknyamanan yang dirasakannya adalah kepalanya sedikit pusing, tetapi Mouji tidak khawatir. Hal ini disebabkan oleh konsumsi keinginan spiritualnya yang berlebihan. Setelah menelan pil penguatan roh lainnya, Mouji menutup matanya dan mulai bermeditasi. Pil penguatan jiwa hanya meningkatkan kekuatan kehendak spiritualnya dan tidak memulihkannya. Meski begitu, spiritual Mouji akan pulih dengan sangat cepat. Setelah putaran kelelahan ini, Mouji menemukan bahwa tekad spiritualnya telah tumbuh lebih kuat. Dengan kekuatan kehendak spiritualnya, ia dapat mengendalikan teknik pil. Mouji tidak lagi memiliki kekhawatiran dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk meramu pil penguatan roh yang tersisa. 117. Mouji bahkan tidak langsung kembali ke puncak pedang teratai. Sebaliknya, dia pergi ke puncak raja pengobatan untuk menjemput Yan'er. Dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada Yan Qian'in. Dia adalah seorang penyuling pil mortal tingkat 3, ada cara lain baginya untuk pergi ke domain terpencil 5 elemen. Kakak magang senior Mo, adik magang junior Yan'er. Melihat Mouji kembali bersama Yan'er, Fei Bingzu bergegas menyambut mereka. Ada apa? Mouji hanya perlu melihat sekilas ekspresi Fei Bingzu untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di Ruang Alkimia 19. Fei Bingzu berkata dengan cemas, iya, kemarin tetua kedua mengirim seseorang ke sana. Ia berkata bahwa setelah kamu kembali dari Ruang Pil, kamu harus pergi ke tempatnya. Dan lagi, pendukung bermarga Meng itu adalah tetua kedua. Mouji tiba-tiba teringat pada saudara laki-laki Qin Xiangyu, guru Qin Chen, bukankah dia juga tetua kedua? Dia tidak menyangka bahwa pendukung Meng Boyu juga adalah tetua kedua. Bingzu, terlepas dari apakah teratai darah harta karun sudah matang atau belum, mari kita gali terlebih dahulu. Melihat bahwa masalah ini sudah sampai ke telinga tetua kedua, Mouji menduga bahwa ini akan menjadi sedikit rumit. Dia mungkin juga membiarkan Fei Bingzu menggali teratai darah berharga terlebih dahulu. Setelah itu, ia menambahkan, kemasi semuanya. Kita akan berangkat kapan saja. Tetua kedua sudah menyelidikinya. Jika Yan Qianyin masih belum kembali, maka dia harus pergi terlebih dahulu. Dia tidak bisa tinggal di sini dan mencoba peruntungannya. Fei Bingzu buru-buru berkata, Saudara magang senior, tenang saja. Aku sudah menyiapkan kotak diok. Selama teratai darah kotak diok dan batu roh, ia dapat disimpan selama beberapa bulan tanpa rusak. Saya akan segera mengemas semuanya. Mouji mengangguk. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat dekan Yuanqi dari aula pemurnian Pil bergegas mendekat. Di akun Yuan, sebelum Yuanqi sempat berbicara, Mouji mengambil inisiatif untuk mengepalkan tangannya dan memberi salam. Yuanqi melirik Mouji. Dia tidak lagi bergera seperti saat pertama kali mereka bertemu. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, ahli Pil Mo, kepala sekte, setua sedang menunggumu di aula sekte. Ikuti aku kemari. Mendengar Yuanqianyin telah kembali, Mouji merasa sedikit lega. Tampaknya Yuanqianyin tidak pergi ke puncak Raja Obat setelah kembali, kalau tidak, dia pasti sudah bertemu dengannya. Dia percaya bahwa Yuanqianyin akan membantunya lagi, dan dia hanya membutuhkan Yuanqianyin untuk membantunya kali ini. Setelah kejadian ini, dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan sekte pedang tanpa bentuk. Mouji mengangguk dan berkata dengan tenang kepada Fei Bingsu, Bingsu, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan segera kembali. Kakak senior, jangan khawatir. Fei Bingsu menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah Mouji akan mampu menghindari ronde ini. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa pasrah pada takdir. Mouji mengikuti diaken balai penyulingan pil Yuanqi ke aula utama sekte pedang tak berwujud. Ini adalah kedua kalinya dia memasuki aula utama, pertama kali adalah saat dia menjadi anak buah si Jun. Sekarang setelah si Jun meninggal, dia menjadi penyuling pil tamu di sekte pedang tanpa bentuk. Tidak ada yang lebih bisa diubah daripada ini. Saat dia memasuki aula sekte, Mouji melihat banyak tetua telah berkumpul di sini. Meskipun dia belum pernah melihat tetua kedua sebelumnya, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Tetua kedua berjanggut panjang dan mengenakan jubah abu-abu. Matanya sangat tajam. Di samping tetua kedua berdiri seorang pemuda gagah berani yang mirip dengan Qin Xiangyu. Mouji langsung menebak bahwa ini adalah Qin Chen. Selain itu, para ahli alkimia sekte juga ada di sini. Kepala sekte itu memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia duduk di ujung meja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yang paling membuat Mouji khawatir adalah posisi ahli Pilju telah bergeser ke belakang Yan Kianyin. Orang bisa menebak bahwa posisi ahli Pilju kini berada di urutan kedua setelah Yan Kianyin. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Mouji dari puncak pedang teratai memberi hormat kepada ketua sekte, tetua, penguasa puncak, dan master Aula. Tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa saat, Yan Kianyin dengan lembut berkata, Ahli Pilmo, silakan duduk. Mouji berpikir dalam hati. Sepertinya mereka akan mengincarnya hari ini. Tunggu, Ahli Pilmo, aku mendengar bahwa seorang murid pelayan dari apotek jamu spiritual melakukan kesalahan dan menyebabkan tumpukan pil milik ahli Pilju dihancurkan. Akhirnya, dia dibawa pergi oleh balai penegakan hukum. Tapi, Ahli Pilmo, kau mengabaikan peraturan sekte dan dengan paksa pergi ke Aula penegakan hukum untuk membawa pergi murid pelayan itu. Sebelum Mouji sempat duduk, berdiri dan bertanya. Mouji mengenali orang ini. Dia adalah Chang Kian Sing dari Fire Sword Summit. Dia punya dendam dengan Mouji. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Chang Kian Sing, Mouji tidak ragu untuk duduk dan duduk di kursi. Melihat Mouji duduk, bukan hanya Chang Kian Sing, bahkan Master Pilju dan para tetua pun menjadi murka. Mouji ini terlalu sombong. Tidakkah dia tahu bahwa dialah yang diinterogasi? Tanpa menunggu orang kedua berdiri, Mouji dengan tenang berkata kepada Chang Kian Sing, hanya Dewa Puncak Chang yang mendengarnya. Kau tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Karena Samit Lord Chang tidak tahu cara meramu pil, tentu saja dia tidak mengetahui keseluruhan cerita. Saya yakin siapapun di sini yang tahu sedikit tentang ramuan pil akan tahu bahwa ada masalah dengan hal ini. Pil Master Ju adalah pembuat pil terbaik di Formless Blade Summit kami. Bahkan jika tukang ramuannya mengeluarkan ramuan yang salah, bagaimana mungkin ahli pil Ju tidak mengetahuinya? Menggunakan ramuan yang salah untuk meramu pil. Samit Lord Chang, tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki akal sehat, tetapi Anda tidak dapat meragukan standar pil Master Ju. Saya yakin tidak ada satupun penyuling pil di sini yang akan melakukan kesalahan kecil seperti itu. Saya pergi ke olah penegakan dan menganalisis keseluruhan cerita dengan orang-orang di sana. Kami mengetahui bahwa murid tersebut dituduh secara salah, itulah sebabnya dia dibebaskan. Adapun apa yang dikatakan oleh Tuan Puncak Chang tentang membawanya pergi dengan paksa, saya kira itu hanya untuk hiburannya sendiri. Tentu saja, Mau Ji tidak akan berdiri di sana hanya karena seseorang tidak mengizinkannya. Jika dia kehilangan momentumnya pada saat ini, itu sama saja dengan diinjak-injak. Dia tidak berbicara secara membabi buta. Jika seorang penyuling pil bahkan tidak dapat mengidentifikasi ramuan yang dia masukkan ke dalam tungku, maka dia bisa melupakan pembuatan pil. Kali ini, tidak ada seorang pun di aula yang berdiri untuk membela dia. Bahkan ahli pil Ju tidak mengatakan apapun. Ini karena logika Mau Ji sudah jelas. Jika seorang pembuat pil bisa mengidentifikasi ramuan yang dibutuhkannya, maka pembuat pil ini bisa melupakan pembuatan pil. Jelas sekali, seseorang sedang menjebak murid pelayan yang bertanggung jawab atas apotek. Tetua kedua tiba-tiba bertanya, Ahli pil Mo, pernahkah kamu melihat ahli pil Meng baru-baru ini? Mau Ji buru-buru berdiri dan mengepalkan tangannya ke arah tetua kedua. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Elder Su, saya belum pernah keluar sejak saya datang ke sekte ini. Bolehkah saya tahu siapa ahli pil Meng ini? Sebelum dia membunuh Meng Boyu, dia bahkan tidak mengenal ahli pil Meng. Sekte itu pasti bisa mengetahuinya. Jika dia menjawab bahwa dia tidak menemui Master pil Meng, maka akan ada masalah. Jelas sekali, pertanyaan tetua kedua ini sangat menyeramkan. Seorang lelaki berkulit putih dengan mata sedikit menyipit berkata, Ahli pil Mo, menurut penyelidikan Balai Penegakan Hukum, ahli pil Meng pernah keluar sekali beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, ahli pil Meng keluar sekali. Beberapa hari kemudian, ahli pil Meng tidak kembali, namun ahli pil Mo kembali. Berdasarkan penyelidikanku, tidak ada catatan bahwa ahli pil Mo pernah keluar sebelum ini. Hati Mo Uji tenggelam. Ini adalah satu-satunya kelemahannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ini karena dia tidak memiliki cara untuk kembali ke sekte tanpa diketahui siapapun. Jika dia tidak melakukan ini, penyelidikan pasti akan mengarah ke Wukai. Baru-baru ini, aku keluar dua kali. Mengenai mengapa tidak ada catatan, aku yakin Hallmaster saseharusnya bertanya kepada murid yang mencatat, dan bukan aku. Mo Uji bersikeras bahwa dia pernah keluar sebelumnya. Dia jelas tidak bisa mengakui hal seperti itu. Bahkan jika pihak lain yakin bahwa dialah yang membunuh Meng Boyu, dia tidak akan mengakuinya. Selama dia bisa bertahan dan meninggalkan sekte, dia akan menang. Aku curiga kalau Master Pil Meng yang meninggalkan sekte beberapa bulan lalu bukanlah dia, tapi Hallmaster Sa, jika tidak ada bukti, sebaiknya jangan mencurigainya begitu saja. Aku sangat memahami ahli pil Mo. Dia bukan orang yang suka mencari masalah. Yan Kianyin tiba-tiba menyelap perkataan ahli pil Sa. Meskipun Master Aula Sa adalah Master Aula penegakan hukum, dia tidak berani mengabaikan kata-kata Yan Kianyin. Dia hanya bisa dengan paksa menelan sisa kata-katanya. Meskipun semua orang tahu apa yang ingin dia katakan, dia tidak dapat terus berbicara. Hati Mo Uji benar-benar bersyukur. Bahkan jika semua orang mencurigainya membunuh Meng Boyu, selama masalah ini tidak terungkap, masih ada ruang untuk negosiasi. Tetapi jika hal itu terbongkar, maka keadaan tidak akan baik. Tatapan dingin tetua kedua menyapu seluruh tubuh Mo Uji. Mo Uji jelas bisa merasakan niat membunuh yang tajam. Dia yakin meskipun tetua kedua tidak banyak bicara, dia tidak akan melepaskannya. Yan Kianyin hanya bisa melindunginya di depan semua orang. Saat dia meninggalkan Aula Sekte, kehidupan kecilnya dapat dituai oleh penatua kedua. Mo Uji benar-benar muak dengan perasaan tidak mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Hal seperti ini terjadi di dunia Fana Rao Zou. Sekarang dia berada di dunia kultivasi, masih sama. Suara guran ini. Ahli Aula Sa, Anda dapat terus menyelidiki penyebabnya. Bagaimanapun, hilangnya seorang Ahli Pilmortal tingkat 2 secara misterius bukanlah masalah kecil. Ahli Pilmo juga merupakan Ahli Pilmortal tingkat 2 dari Sekte Pedang Tak Berwujud. Jika tidak ada bukti, Ahli Aula Sa seharusnya tidak memengaruhi Ahli Pilmo. Ya, Master Balai Penegakan buru-buru menjawab. Dia tahu bahwa ini bukan karena status Mo Uji sebagai pembuat Pilmortal Tier 2, tapi karena kata-kata Yan Kianyin. Di mata kepala Sekte, Yan Kianyin jelas merupakan orang nomor 1 di Sekte tersebut, selain dirinya sendiri. Melihat bahwa kepala balai penegakan hukum tidak lagi keberatan, guran menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, selanjutnya, mari kita bahas masalah menuju wilayah terpencil 5 elemen untuk kompetisi Pil. Kompetisi akan segera dimulai, dan kita akan berangkat segera setelah pertemuan ini. Karena gunung pedang tanpa bentuk, satu-satunya penyuling Pil yang dapat kami kirim adalah Ahli Pil Yan dan Ahli Pil Ju. Yan Kianyin melanjutkan, Kepala Sekte, Ahli Pilmo memiliki dan tidak kalah denganku. Saya berharap bisa mengajak Ahli Pilmo untuk membantu. Mungkin dia bisa membuat namanya terkenal. Mustahil. Kali ini, sebelum Ketua Sekte dapat berbicara, Tetua Kedua mengambil inisiatif untuk mengatakan, Ahli Pilmo masih terlibat dalam kasus Ahli Pilmen. Bahkan jika kita tidak memiliki bukti apapun, kita tidak bisa membiarkan dia mewakili Sekte di persidangan. Domain terpencil 5 elemen. Hati Mo Huji hancur. Jika dia tetap tinggal di Sekte setelah Yan Kianyin pergi, dia akan mencari kematian. Sekarang Tetua Kedua bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Yan Kianyin, jelas bahwa dia bertekad untuk membunuhnya. Saat dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan hal lain. Dia perlahan berdiri, Penatua Su, aku tidak keberatan jika kamu mencurigaiku karena kasus Ahli Pilmen. Karena Anda juga layak dicurigai di sini, itu hanya kecurigaan. Tapi hanya karena kau mencurigaiku, bukankah memenjarakanku di Sekte Pedang tak berwujud agak terlalu berlebihan. 118. Yan Kianyin juga berdiri. Dia memahami kesulitan Mo Woo Ji. Saat dia meninggalkan Sekte Pedang tanpa bentuk, Mo Woo Ji pasti akan mati. Dia juga tahu bahwa dia akan segera meninggalkan Sekte tersebut. Elder Su, kepala Sekte benar. Tanpa bukti nyata, Ahli Pilmo mempunyai kebebasan untuk datang dan pergi sesuka hatinya, Yan Kianyin menekankan. Niat membunuh di mata Tetua Kedua tidak berkurang sama sekali, namun dia masih berkata dengan lemah, saya tidak mengatakan bahwa Ahli Pilmo tidak memiliki kebebasan, tetapi Ahli Pilmo tidak dapat mewakili Sekte untuk memasuki 5 elemen Desolate Domain. Selama Ahli Pilmo tidak pergi ke wilayah terpencil 5 elemen, saya tidak akan menghentikanmu untuk pergi ke tempat lain. Bagaimanapun juga, wilayah terpencil 5 elemen mewakili Prestise dan Martabat Sekte tersebut. Kami pasti tidak bisa mengizinkan seseorang yang belum bebas dari kecurigaan untuk masuk. Wajah Yan Kianyin berubah. Tetua Kedua ini bertekad untuk membunuh Mo Woo Ji. Meskipun Tetua Kedua berkata bahwa Ahli Pilmo boleh pergi ke tempat lain, namun kenyataannya, jika dia tidak bisa membawa Mo Woo Ji ke daerah terpencil 5 elemen, maka Mo Woo Ji pasti akan mati. Saat Yan Kianyin hendak mengatakan sesuatu, Kepala Sekte Guran melanjutkan, mari ikuti Saran Tetua Kedua. Ahli Pilmo untuk sementara akan tinggal di Sekte tersebut. Ahli Pilmo, sebaiknya kau kembali dulu. Ya, Kepala Sekte, Mo Woo Ji hanya bisa mengepalkan tangannya sebagai rasa terima kasih sebelum meninggalkan Ola. Dia tidak berdaya. Meskipun pemimpin Sekte masih sedikit mengaguminya, antara dia dan Tetua Kedua, pemimpin Sekte memilih Tetua Kedua tanpa ragu-ragu. Tatapan Yan Kianyin tertuju pada Mo Woo Ji dengan nada meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa Mo Woo Ji ke domain 5 elemen terpencil. Sekarang setelah Grandmaster berbicara, jika dia bersikeras, akan timbul masalah. Mereka bukan saja tidak akan mampu membawa Mo Woo Ji pergi, mereka bahkan mungkin menempatkan Mo Woo Ji dalam situasi yang lebih berbahaya. Kenyataannya, status Tetua Kedua tidak lebih rendah dari miliknya. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat darinya. Dia tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Dia hanya bisa menunggu sampai akhir konferensi dan kemudian pergi ke Lotus Swat Peak untuk membantu memikirkan solusinya. Kakak magang senior Mo, untunglah kau baik-baik saja. Aku sudah mengemasi barang-barangku. Melihat Mo Woo Ji kembali, Fei Bingzu menghela nafas lega. Mo Woo Ji melambaikan tangannya, Bingzu, aku sudah mengemasi barang-barangku. Kita pergi sekarang. Saat Fei Bingzu melihat ekspresi Mo Woo Ji, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia tidak bertanya apa-apa lagi dan buru-buru membawa tas sederhana bersama Tau Ao. Mo Woo Ji membawa Yan, R, pasangan Tau Ao, dan Fei Bingzu. Mereka berlima meninggalkan puncak pedang teratai dan meninggalkan sekte pedang tak berwujud. Yan Kianyin tidak bisa diandalkan. Selain meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk, Mo Woo Ji tidak punya pilihan lain. Untungnya, dia tidak dipenjara di sekte pedang tak berwujud. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Berapa banyak batu roh yang tersisa? Mo Woo Ji tiba-tiba bertanya. Kita masih punya 1.600 batu roh, Fei Bingzu buru-buru berkata, kakak magang senior Mo, apakah kita dalam situasi berbahaya? Mo Woo Ji mengangguk, pendukung Meng Boyu adalah tetua kedua, Su Fei Bo. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Meng Boyu, tapi makhluk lama itu pasti ingin aku mati. Kakak senior Yan tidak lagi memiliki hak untuk berbicara. Jika kita tidak meninggalkan sekte pedang tak berwujud sekarang, kita tidak akan bisa pergi lagi. Kemana kita akan pergi? Fei Bingzu dengan cepat bertanya. Ayo kita pergi ke kota pinggiran, kata Mo Woo Ji tanpa ragu. Ia mendengar bahwa kota pinggiran punya cara untuk mencapai wilayah terpencil 5 elemen. Meskipun batu roh yang dimilikinya mungkin tidak cukup bagi mereka berlima untuk mencapai wilayah terpencil 5 elemen, dia masih memiliki pil penguatan roh. Pil ini sangat berharga. Sekarang dia sudah kehabisan akal, dia hanya bisa mengeluarkannya. Sekarang penatua kedua masih dalam rapat, mereka harus pergi ke kota Fringe sebelum rapat berakhir. Kalau tidak, mereka mungkin terbunuh dalam perjalanan. Dari Formless Blaseck ke Fringe City, hanya akan memakan waktu 2 hingga 4 jam jika mereka menaiki kereta binatang terbang. Tentu saja, Mo Woo Ji tidak akan pelit dengan batu rohnya. Dia langsung menyewa kereta binatang terbang, meninggalkan sekte pedang tanpa bentuk, dan langsung menuju kota Fringe. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh tetua kedua. Dia tidak menyangka Mo Woo Ji akan begitu tegas meninggalkan sekte pedang tak berwujud dan menuju kota pinggiran. Sekalipun dia melakukannya, dia tidak akan peduli. Bahkan jika Mo Woo Ji pergi ke kota Fringe, dia tidak akan bisa pergi. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih bisa mengejar Mo Woo Ji dan membunuhnya. Seorang murid pelayan yang memelupahannya justru berani menyentuh bangsanya. Dia hanya mencari kematian. Penginapan North Water di Fringe City. Saat Mo Woo Ji masuk, ia dikenali oleh pelayan. Ia buru-buru menyambutnya dengan wajah penuh senyum, teman, aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Mo Woo Ji memandang pelayan itu dengan curiga. Dia hanya tinggal di sini dua kali, dan tidak dianggap sebagai tamu terhormat. Mengapa pelayan ini menunggunya? Alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena dia lebih mengenal tempat ini, dan ingin bertanya tentang lokasi susunan transfer. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Mo Woo Ji bertanya. Pelayan itu buru-buru berkata, bukan aku, tapi tuan muda rumah pil sembilan bulan yang mencarimu. Rumah pil sembilan bulan. Mo Woo Ji mengulangi nama itu di dalam hatinya, dan langsung mengingatnya. Bukankah ini rumah pil yang sama tempat dia menjual pilnya beberapa bulan yang lalu? Pemilik toko itu adalah orang yang pelit. Jika bukan karena dia sangat membutuhkan batu roh, dia tidak akan menjual pilnya ke Jiyuyue. Teman, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera membantu Anda memanggil tuan muda rumah. Haha, kebetulan sekali, terdengar tawa hangat. Setelah itu, Mo Woo Ji melihat seorang pemuda berkulit putih dan tampak halus berjalan memasuki penginapan. Pemuda ini mengenakan pakaian linen, dan terlihat sangat sederhana. Tuan muda. Pelayan itu melihat pemuda itu berjalan mendekat, dan bergegas maju untuk menyambutnya. Awalnya, tuan muda rumah pil sembilan bulan lah yang mencari tamu ini. Sekarang tuan muda rumah telah tiba, tentu saja dia tidak perlu memberitahu pihak lain. Perkenalkan, namaku Zen Sao Kei dari Nine Moons Pilhaus. Pria berpenampilan lembut ini mengepalkan tinjunya ke arah Mo Woo Ji dengan penuh semangat. Mo Woo Ji tidak menyangka bahwa ini adalah suatu kebetulan. Dari perkataan pelayan itu, dan kemunculan tiba-tiba tuan muda rumah pil sembilan bulan ini, dia tahu bahwa tuan muda rumah ini pasti sering berkunjung untuk menjemuknya. Penggarap jahat Mo Woo Ji. Bolehkah aku tahu mengapa tuan muda mencariku? Mo Woo Ji mengepalkan tangannya dan berkata, dia memang menjual sejumlah pil ke rumah pil sembilan bulan, tapi jelas tidak ada masalah dengan kumpulan pil itu. Kalau ada yang bilang dia rugi, dialah yang rugi. Oleh karena itu, dia tidak takut kalau Zen Sao Kei mencari masalah dengannya. Zen Sao Kei berkata dengan nada meminta maaf, sebenarnya aku sering datang ke sini untuk menunggu saudaramu. Alasan utamanya adalah saudaramu menjual sejumlah pil ke rumah pil sembilan bulan milikku. Saat itu, saya dan penjaga toko tidak ada di toko. Orang yang berurusan dengan saudaramu adalah manajer toko saya. Dia menggunakan harga yang sangat rendah untuk membeli pil brotermu yang sangat bagus. Hal ini membuat saya merasa sangat bersalah dan tidak nyaman. Kali ini, saya bertemu dengan saudaramu karena saya ingin menebus selisihnya. Jadi begitulah adanya. Mo Woo Ji menghela nafas lega. Dia tidak menyangka Zen Sao Kei ini begitu ketat dengan prinsip bisnisnya. Sebelumnya, Fei Bingzu tidak mau memanfaatkannya karena Fei Bingzu bukan seorang pengusaha. Bagi seorang pebisnis yang mampu melakukan hal ini, sungguh terpuji. Jika rumah pil sembilan bulan selalu memiliki prinsip seperti itu, maka rumah pil sembilan bulan pasti bukanlah kekuatan yang kecil. Mo Woo Ji percaya bahwa Zen Sao Kei pasti punya alasan lain. Mungkin karena pilnya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, namun pil yang dia racik pasti tidak lebih buruk dari pil buatan pembuat pil lain yang sekelas. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Mo Woo Ji buru-buru mengepalkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak akan berpura-pura murah hati dan menolak batu-batu roh ini. Sekarang saat dia hendak meninggalkan Fringe City, dia sangat membutuhkan batu roh. Zen Sao Kei melambaikan tangannya dan berkata, Saudaramu, jika kamu menganggapku tinggi, kamu bisa memanggilku Sao Kei. Memanggilku Tuan Muda Rumah terlalu formal. Saudaramu, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah pil sembilan bulan milikku? Mo Woo Ji berpikir dalam hati, aku tidak sedekat itu denganmu, kan? Sekarang setelah Zen Sao Kei mengatakan ini, dia tidak akan keberatan. Kalau begitu, aku harus merepotkan Tuan Muda untuk memimpin jalan. Zen Sao Kei datang dengan kereta kuda. Kereta kudanya sangat luas, termasuk rombongan Mo Woo Ji yang berjumlah lima orang, kereta itu tidak tampak sempit sama sekali. Kereta binatang itu sangat cepat. Sepanjang perjalanan, Zen Sao Kei bahkan tidak menyebutkan apapun tentang pil tersebut. Dia hanya memperkenalkan beberapa masyarakat dan adat istiadat kota Fringe. Kata-katanya memperhatikan semua orang, membuat mereka merasa seperti angin musim semi. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, kereta binatang itu berhenti di rumah pil sembilan bulan. Zen Sao Kei meminta seseorang untuk menerima Yan, R dan kawan-kawan, sementara dia membawa Mo Woo Ji ke ruang pertemuan. Saudara Mo, kalau saya tidak salah, Anda seharusnya menjadi seorang pembuat pil, kan? Apakah Anda meramu pil-pil itu sebelumnya? Setelah memasuki ruang rapat, Zen Sao Kei tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Mo Woo Ji tidak menyembunyikan apapun. Identitasnya sebagai pembuat pil adalah satu-satunya alat tawar-menawar yang dia miliki dengan orang lain. Keluarga muda Zen benar. Aku adalah seorang pembuat pil. Mo Woo Ji menduga bahwa Zen Sao Kei ingin memanfaatkan identitasnya sebagai pembuat pil, jadi dia memanggilnya keluarga muda Zen. Dia tidak terlalu akrab dengan Zen Sao Kei, jadi akan terasa canggung memanggilnya rumah muda Zen. Pertama, memanggilnya rumah muda Zen dapat meningkatkan hubungannya dengan Zen Sao Kei. Yang kedua, tidak akan terasa canggung. Mendengar bahwa Mo Woo Ji memang seorang ahli pil, semangat Zen Sao Kei pun terangkat. Ia tidak mempermasalahkan cara Mo Woo Ji menyapa, dan buru-buru bertanya, Saudara Mo, apakah Anda seorang ahli pil mortal tingkat 2, atau? Mo Woo Ji menjawab dengan tenang, Aku adalah penyuling pil fana tingkat 3. Zen Sao Kei bertepuk tangan dan berkata dengan wajah penuh senyum, Aku benar. Ahli pil mo benar-benar seorang pembuat pil fana tingkat 3. Aku penasaran apakah ahli pil mo pernah mendengar tentang rumah pil sembilan bulan milikku. Mo Woo Ji berkata dengan nada meminta maaf, Aku selalu berada di balik pintu tertutup untuk meneliti dao pil, jadi aku tidak tahu banyak tentang sekte lain. Mohon maafkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zen Sao Kei melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan rumah pil sembilan bulan. Rumah pil sembilan bulan saya dianggap sebagai kekuatan tingkat bumi, dan memiliki suara tertentu di 5 kerajaan besar. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan sekte tingkat kuasi surga seperti kuil surgawi, namun masih sedikit lebih tinggi dari sekte tingkat bumi pada umumnya. Zen Sao Kei tidak mau rendah hati saat berhubungan dengan Mo Woo Ji. Mo Woo Ji tetap tenang dan menunggu hingga Zen Sao Kei selesai berbicara sebelum bertanya, kalau begitu, rumah muda Zen, kamu tidak membawaku ke sini hanya untuk memberikan kompensasi atas pil dan batu roh yang kuberikan sebelumnya, kan? 119. Zen Sao Kei buru-buru berkata, selain itu, aku punya permintaan lancang lainnya. Saya ingin tahu apakah ahli pil Mo pernah mendengar tentang kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen. Saya sangat menghormati standar pemurnian pil-pil Master Mo, dan ingin mengundang pil Master Mo untuk mewakili rumah pil sembilan bulan saya di kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen. Rasa bahagia yang kuat menyerbu hati Mo Woo Ji. Apa bedanya memiliki bantal saat hendak tertidur? Setelah kehilangan kesempatan untuk pergi ke wilayah terpencil 5 elemen dengan sekte pedang tak berbentuk, dia bersiap memikirkan cara untuk sampai ke sana terlebih dahulu. Siapa sangka seseorang akan berinisiatif mengundangnya ke kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen? Mo Woo Ji dengan cepat menenangkan diri, dan mengepalkan tinjunya ke arah Zen Sao Ke, aku benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi pil 5 elemen wilayah terpencil. Hanya saja saya pernah menjadi pembuat pil tamu di sekte pisau tak berbentuk, dan belum lama ini, saya menyinggung tetua kedua dari sekte pisau tanpa bentuk. Karena tetua kedua ingin membunuhku, aku memikirkan cara untuk meninggalkan kota pinggiran. Jika Tuan Muda Zen dapat membantu saya menghalangi tetua kedua, saya bersedia berpartisipasi dalam kompetisi untuk rumah pil 9 bulan. Jika Anda tidak dapat membantu saya memblokir tetua kedua, maka saya harus meninggalkan kota Fringe sekarang. Mo Woo Ji tidak bertele-tele, dan langsung memberitahu Zen Sao Ke tentang bahaya yang dihadapinya. Dia tidak ingin memberitahu Zen Sao Ke di saat-saat terakhir, dan jika Zen Sao Ke tidak bereaksi tepat waktu, dia akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Zen Sao Ke tidak keberatan, dan terus tersenyum sambil berkata kepada Mo Woo Ji, aku dapat menebak bahwa kamu membawa beberapa orang bersamamu, dan mereka pastilah anggota keluarga dan manajermu. Jika Anda tidak menyinggung siapapun, Anda tidak akan bergegas ke kota Fringe bersama seluruh keluarga Anda. Mo Woo Ji diam-diam kagum dengan pengamatan cermat Zen Sao Ke. Hanya dengan melihat orang-orang di sekitarnya, dia bisa mengetahui situasinya. Terlebih lagi, saat dia berbicara, tanpa sadar dia mengubah cara bicaranya pada Mo Woo Ji, dan menarik mereka berdua lebih dekat. Woo Ji, jika kamu menceritakan semua ini kepadaku, itu menunjukkan bahwa kamu jujur. Meskipun rumah pil sembilan bulan milikku bukanlah kekuatan tertinggi, kami tidak takut pada tetua sekte bumi biasa. Zen Sao Ke berkata dengan nada tenang. Tidak ada kata-kata yang berani, tetapi nada tenang ini memperjelas bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan tetua kedua dari sekte pedang tak berwujud. Bahkan, dia bahkan tidak bertanya pada Mo Woo Ji apa yang dia lakukan hingga menyinggung tetua kedua. Baiklah, kalau begitu, aku akan menjadi pembuat pil tamu di rumah pil sembilan bulan mulai hari ini dan seterusnya hingga akhir kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Mo Woo Ji tidak ragu-ragu untuk berdiri ketika dia melihat pil milik Zen Sao Ke. Keberanian. Tuan rumah muda, tetua sudari sekte pedang tak berbentuk ingin bertemu dengan Anda. Saat ini, petugas rumah pil berjalan ke pintu dan melapor dengan suara rendah. Mo Woo Ji diam-diam terkejut, orang Su ini benar-benar cepat. Dia baru saja tiba di kota perbatasan, dan bahkan sebelum dia sempat pergi, orang ini sudah tiba. Tidak heran orang ini tidak takut dia melarikan diri. Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Kalau bukan karena tuan muda rumah pil sembilan bulan yang tiba-tiba turun tangan. Mo Woo Ji bergidik, bahkan tidak berani berpikir lebih jauh. Benar saja, mempercayakan hidup seseorang kepada orang lain tidak dapat diandalkan. Dia telah melakukan dua kesalahan. Yang pertama adalah mempercayakan hidupnya pada Yan Kianyin. Kedua, dia meremehkan kecepatan Penatua Su. Dia baru saja tiba di kota perbatasan ketika Penatua Su tiba. Kenyataannya, dia seharusnya segera melarikan diri setelah insiden dengan Meng Boyu. Akan tetapi, jika memang begitu, dia tidak akan mampu menjadi seorang kultifator tahap pembukaan saluran level 7 dalam waktu singkat, dia juga tidak akan mampu menjadi seorang penyuling pil fana tingkat 3. Memang sulit untuk menghitung untung ruginya. Yang terpenting adalah terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Zen Sao Ke berdiri dan tersenyum pada Mo Woo Ji, Woo Ji, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Mo Woo Ji mengangguk. Masalah ini awalnya miliknya. Sekarang setelah Zen Sao Ke membantu, bagaimana mungkin dia tidak membantu? Alasan mengapa Zen Sao Ke membantu adalah karena dia tertarik dengan standar pemurnian pil Mo Woo Ji. Bukan karena hubungan baik mereka. Lama tidak bertemu. Tuan muda rumah bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Saat Mo Woo Ji dan Zen Sao Ke tiba di lantai pertama toko, Su Feibo berjubah abu-abu berjanggut panjang tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Zen Sao Ke. Adapun Mo Woo Ji, yang berada di belakang Zen Sao Ke, dia benar-benar diabaikan. Tentu saja, Mo Woo Ji tidak peduli dengan tetua kedua. Orang ini ingin membunuhnya, jadi dia tidak perlu berpura-pura tersenyum. Dia tersenyum pada Qin Chen, yang berdiri di belakang tetua kedua. Namun, wajah Qin Chen dingin, dan dia tidak berniat menjawab. Mo Woo Ji tidak mempermasalahkannya. Meskipun Qin Xiang Yu yang membantunya memasuki sekte pedang tak berwujud, itu tetap saja karena Qin Chen. Sekarang Qin Chen selalu berada di sisi tetua kedua, jelas bahwa statusnya tidak rendah. Qin Xiang Yu memiliki adik laki-lakinya Qin Chen untuk melindunginya, jadi dia tidak perlu peduli padanya. Zen Sao Ke tertawa dan mengepalkan tinjunya, jadi itu adalah tetua Su. Teknik dao tetua Su disempurnakan hari demi hari, dan kamu benar-benar teladan bagi generasiku. Tatapan tetua kedua tertuju pada Mo Woo Ji, dan senyum di wajahnya pun menghilang. Ahli Pil Mo, silakan ikut aku kembali ke sekte. Mo Woo Ji mencibir, siapa kau? Kenapa aku harus ikut denganmu? Wajah tetua kedua berubah menjadi hijau, Mo Woo Ji, jangan bilang kau tidak mau mengakui bahwa kau adalah pembuat piltamu dari sekte pedang tanpa bentuk. Mo Woo Ji tertawa, kau juga tahu bahwa aku adalah penyuling piltamu. Apakah Anda tidak mengerti arti dari pembuat piltamu? Artinya saya bisa pergi kapan saja saya mau, tanpa batasan apapun. Oleh karena itu, aku bukan lagi pembuat piltamu di sekte pedang tak berbentuk. Juga, Pak Tua Su, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Bahkan jika aku masih seorang pembuat piltamu di sekte pedang tanpa bentuk, aku bukanlah seseorang yang berhak untuk diperintah. Su Feibo sangat marah hingga hampir memukulnya, tetapi dia tahu bahwa Mo Woo Ji tidak salah. Pertama, Mo Woo Ji adalah seorang pembuat piltamu, dan dia tidak punya hak untuk memerintahkan Mo Woo Ji melakukan apapun. Apa itu tamu? Seorang tamu adalah eksistensi yang harus diperlakukan dengan hormat. Kedua, karena Mo Woo Ji adalah seorang penyuling piltamu, ia mempunyai hak untuk pergi kapan saja. Tuan muda rumah, Mo Woo Ji telah melakukan kejahatan di sekte pedang tanpa bentuk. Saya berharap Tuan rumah muda mengizinkan saya untuk membawanya pergi. Saya akan sangat berterima kasih. Su Feibo adalah tetua kedua dari sekte pedang tak berbentuk, namun dia tidak berani dengan santai membawa seseorang pergi dari rumah pil sembilan bulan. Zen Sao Ke berkata dengan lemah, Aku juga perlu memberitahu tetua Su bahwa ahli pil Mo sudah menjadi penyuling piltamu di rumah pil sembilan bulan. Wajah Su Feibo tenggelam. Zen Sao Ke tidak mengatakan bahwa ia tidak akan bisa membawa Mo Woo Ji pergi, namun kata-kata Zen Sao Ke dengan jelas menunjukkan bahwa ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dia, Su Feibo, hanyalah seorang tetua kedua dari sekte pedang tak berwujud. Apa haknya untuk membawa seorang penyuling piltamu dari rumah pil sembilan bulan? Jika dia benar-benar berani membawa Mo Woo Ji pergi dengan paksa, dia tidak akan bisa keluar dari rumah pil sembilan bulan hari ini. Meskipun rumah pil sembilan bulan tidak terkenal di kota pinggiran, namun rumah itu merupakan kekuatan tingkat bumi sejati yang statusnya di atas sekte pedang tak berwujud. Kalau begitu, aku permisi dulu. Sambil mendengus dingin, Su Feibo menggenggam tangan dan berbalik untuk pergi. Setelah Su Feibo pergi, Zen Sao Ke menoleh ke arah Mo Woo Ji dan berkata dengan serius, Woo Ji, Su Feibo sudah berada di tahap Rue Lake Level 7. Kamu telah menyinggung perasaannya, jadi berhati-hatilah di masa depan. Terima kasih Tuan Muda Zen atas bantuanmu. Mo Woo Ji mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Surga pertama dari tiga surga di alam bumi adalah inti primal, tingkat ke sembilan dari inti primal. Surga kedua adalah alam danau sejati, dan alam danau sejati memiliki sembilan lapisan. Langit ketiga adalah alam dewa kosong, yang juga level sembilan. Su Feibo berada di tahap Rue Lake Level 7, yang setara dengan tahap lanjutan langit kedua alam bumi. Dengan kultivasinya di tahap pembukaan saluran level 7, dia tidak akan ada bedanya dari seekor semut saat melawan seorang kultivator alam danau sejati tingkat lanjut. Zen Sao Ke tersenyum cerah, Jangan khawatir, pembuat pil di rumah pil sembilan bulan milikku telah berangkat ke kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen. Jika aku tidak bertemu ahli pil mo selama beberapa hari lagi, aku pasti sudah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Kota pinggiran Artinya keberuntunganku lumayan bagus, bisa bertemu ahli pil mo sebelum aku berangkat. Mo Woo Ji merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Bukan karena keberuntungan Zen Sao Ke bagus, namun keberuntungannya lah yang lebih baik. Zen Sao Ke jelas sudah menunggunya di sini. Untungnya, dia tiba di kota Fringe tepat waktu. Untungnya, dia sangat membutuhkan batu roh, jadi dia buru-buru menukar pilnya dengan batu roh. Siapa yang tahu bahwa dia akan bisa mendapatkan dukungan dari tuan muda rumah pil sembilan bulan? Itu benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Tuan muda Zen, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai wilayah terpencil lima elemen? Mo Woo Ji tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Sekitar setengah bulan. Jawab Zen Sao Ke. Apakah ada tungku pil di kereta itu? Mo Woo Ji menebak bahwa itu adalah kereta binatang terbang. Kalau tidak, kecepatannya tidak akan secepat itu. Tentu saja kami memiliki tungku pil. Kali ini, kami akan berpartisipasi dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen, bagaimana kami bisa melewatkan tungku pil. Tidak hanya memiliki advanced pil furnace, tetapi juga memiliki pil fire yang tidak kalah dengan earth fire biasa. Mo Woo Ji menangkupkan tangannya ke arah Zen Sao Ke dan berkata, Tuan muda Zen, aku punya permintaan yang lancang. Aku ingin meminjam beberapa tanaman spiritual tier 4 darimu. Zen Sao Ke segera memahami arti dibalik kata-kata Mo Woo Ji, dan langsung bertanya, Woo Ji, mungkinkah kamu ingin mencoba menjadi pembuat pil bumi tingkat 4? Mo Woo Ji tidak menyembunyikan apapun, ya, aku punya formula pil spiritual jengjang 4. Terlebih lagi, aku sudah lama menjadi pembuat pil fana jengjang 3, jadi aku ingin mencobanya. Jika saya bisa menjadi pemurni pil bumi tingkat 4, itu akan menjadi hal yang baik bagi saya dan rumah pil sembilan bulan. Kenyataannya, Mo Woo Ji baru menjadi penyuling pil tingkat 3 selama kurang dari sebulan. Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi penyuling pil bumi tingkat 4 adalah karena teknik pilnya. Setelah meramu pil penguatan roh, dia telah mengembangkan kekuatan kemauan spiritualnya, yang memungkinkan dia untuk menggunakan teknik pil tanpa masalah. Kalau saja dia punya ramuan spiritual tingkat 4 untuk dicoba, dia mungkin benar-benar bisa meramu pil bumi tingkat 4. Jika ia tidak memiliki kekuatan kehendak spiritualnya, Mo Woo Ji pasti tidak akan melakukan hal ini. Zen Sao Ke berhenti sejenak, lalu terkekeh, Woo Ji, kamu telah bertanya pada orang yang tepat. Aku mungkin tidak punya banyak lagi, tapi aku punya banyak ramuan spiritual. Tidak perlu membicarakan tentang ramuan spiritual tingkat 4, saya bahkan bisa mendapatkan beberapa batang ramuan spiritual tingkat 5 untuk Anda. Woo Ji, teruslah mencoba. Tidak masalah apakah kamu berhasil atau gagal. Mendengar kata-kata Zen Sao Ke, Mo Woo Ji langsung merasa lega. Meskipun Zen Sao Ke berhenti sejenak, dia tidak menolak tawaran Mo Woo Ji. 120. Dua hari kemudian, Mo Woo Ji mengikuti Zen Sao Ke ke tempat yang dia pikir adalah kereta binatang buas, dan dia terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi kereta binatang? Ini adalah kapal terbang. Zen Sao Ke, ini bukan kereta binatang terbang. Mo Woo Ji berjalan ke kapal terbang itu, dan melihat ruang besar dan berbagai ruangan di dalamnya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Zen Sao Ke terkejut, namun ia langsung tertawa dan berkata, sepertinya kau selalu menjadi seorang kultifator nakal. Perjalanan menuju wilayah terpencil lima elemen dari sini sangatlah jauh, dan kereta binatang tidak hanya lambat, tapi juga pasti akan lambat. Tidak bisa terbang ke sana dalam waktu singkat. Ini adalah harta karun ajaib tipe terbang. Kapal terbang ini dapat dianggap sebagai artefak spiritual tingkat rendah. Mo Woo Ji selalu mengenal pandai besi, tapi ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang tingkatan peralatan sihir. Dia buru-buru bertanya, apakah peralatan spiritual merupakan peralatan ajaib yang dapat membawa orang terbang? Zen Sao Ke tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, dan menjelaskan dengan sabar, hanya peralatan sihir terbang yang dapat membawa orang dalam penerbangan. Misalnya, kapal terbang milikku ini. Kenyataannya, selain senjata yang digunakan di dunia fana, perlengkapan sihir di dunia budidaya terbagi menjadi perlengkapan sihir dan perlengkapan spiritual. Dikatakan bahwa ada perlengkapan abadi di atas perlengkapan spiritual, tapi itu hanya legenda. Perlengkapan sihir dan perlengkapan spiritual dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas puncak. Kebanyakan kultifator menggunakan peralatan sihir, karena peralatan spiritual terlalu mahal, dan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Jadi seorang pandai besi yang bisa menempa perlengkapan spiritual tidak akan memiliki status lebih rendah daripada seorang penyuling pil bumi. Jadi begitulah, sepertinya pisau yang dia peroleh adalah peralatan sihir. Setelah kelompok itu menaiki kapal terbang, Mouji dialokasikan ruang pil. Yan, Er dan Siong Siuzu berada di satu ruangan, sedangkan Tao Ao dan Fei Bingzu berada di ruangan lain. Kapal terbang ini ditinggalkan oleh Zen Sao Ke untuk menunggu Mouji, jadi di dalamnya sangat luas. Tidak lama setelah rombongan itu naik, kapal terbang itu bergetar sedikit, dan melesat ke langit. Mouji melihat keluar jendela, dan melihat awan putih terbang melewatinya, jauh lebih cepat daripada kecepatan pesawat. Baru sekarang Mouji menghela nafas dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa teknologi di tempat ini tidak dicari. Tempat-tempat yang berteknologi adalah tempat-tempat yang terbelakang dalam dunia kultivasi. Bagaimana sebuah pesawat bisa secepat dan senyaman kapal terbang? Bahkan lepas landas dan mendarat akan membuang banyak waktu. Selama penerbangan, ada berbagai faktor cuaca yang perlu dipertimbangkan. Ruang pil tempat dia berada tidak besar, dan tungku pil di tengahnya berwarna hijau. Meskipun Mouji tidak tahu banyak tentang tungku pil, dia tahu bahwa tungku pil ini lebih baik daripada dua tungku pil yang pernah dia gunakan sebelumnya. Di salah satu sisi ruang pil, ada rak berisi ramuan spiritual yang diminta Mouji. Pil yang disiapkan Mouji untuk berlatih kali ini adalah pil Ertyuan. Di antara pil spiritual bumi tingkat 4, pil Ertyuan dianggap sebagai salah satu pil tingkat 4 yang paling biasa. Bukan saja ramuan roh yang digunakan untuk pil semacam ini tidak begitu berharga, tapi metode pemurniannya juga sangat sederhana. Tujuan utama pil ini adalah agar para kultifator tahap Yuan dan dapat memulihkan inti sari mereka. Demikian pula, para kultifator di bawah tahap Yuan dan juga dapat menggunakannya. Awalnya, Mouji berpikir bahwa karena ia memiliki sebagian dari kehendak spiritualnya dan bisa menggunakan teknik pil, maka meramu pil spiritual bumi tingkat 4 seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, pil bac pertama merupakan pukulan besar bagi kepala Mouji. Bahkan pil spiritual bumi tingkat 4 yang paling sederhana, pil Yuan bumi, tidak dapat digabungkan. Kispiritual kekerasan semacam itu membuatnya tidak berguna untuk menggunakan pil artsnya. Setelah dia nyaris tidak berhasil memurnikan obat roh, saat cairan obat mulai menyatu, cairan itu langsung runtuh. Dia benar-benar tidak mampu mengendalikan ledakan spiritualitas yang hebat itu, dan teknik pilnya hanya berhasil memperpanjang waktu. Kesulitan mengendalikan pil spiritual bumi tingkat 4 lebih dari 10 kali lebih sulit daripada pil fana tingkat 3. Setelah gagal 3 kali berturut-turut, Mouji berhenti berlatih. Jika dia meneruskannya, dia hanya akan membuang-buang bahan-bahannya. Yang kurang darinya bukanlah teknik alkimia atau apapun, yang kurang darinya adalah kultifasi. Barangkali ketika ia mencapai tahap pembukaan saluran level 9, atau bahkan tahap pembentukan roh, ia akan mampu meramupil spiritual bumi tingkat 4. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak bisa mengarangnya. Mouji tidak keberatan meski dia tidak bisa meramupil spiritual bumi tingkat 4. Dia yakin bahwa selama dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi, dia akan dapat memperoleh tempat di domain terpencil 5 elemen. Bukankah Yan Kianyin mengatakan bahwa Nenek Linglong datang ke wilayah terpencil 5 elemen untuk mencari ramuan spiritual? Jika dia tidak dapat menemukan Nenek Linglong, maka dia akan pergi ke wilayah terpencil 5 elemen untuk mencari ramuan spiritual yang dibutuhkan Nenek Linglong. Selama dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Nenek Linglong. Mouji tidak terus-menerus meramupil spiritual bumi tingkat 4, dan ia juga tidak pergi. Dia terus meramupil spiritual bumi tingkat 3. Itu bukan karena dia ingin membiasakan diri dengan teknik pemurnian pil, tapi karena dia ingin menyembunyikan teknik pilnya. Saat dia berpartisipasi dalam kompetisi, ada kemungkinan besar dia akan menggunakan teknik pilnya. Cara terbaik adalah menyembunyikan teknik pilnya di dalam teknik tangannya. Lagi pula, sebagian besar penyuling pil yang sangat kuat memiliki teknik tangan mereka sendiri yang unik. Selama dia menyembunyikannya dengan baik, tidak seorang pun akan dapat mengetahuinya. 10 hari berlalu dengan cepat, Mouji memperkirakan bahwa ia akan segera mencapai wilayah terpencil 5 elemen, jadi ia menutup tungku pilnya dan membuka pintu ke ruang pemurnian pilnya. Mouji, bagaimana panennya? Yang tidak diduga Mouji adalah Zen Sao Kei sudah menunggu di luar pintunya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Zen Sao Kei. Mouji berkata dengan malu, Aku gagal. Aku meremehkan pil spiritual bumi tingkat 4, dan gagal 3 kali berturut-turut. Setelah itu, saya berlatih meramupil mortal tingkat 3. Zen Sao Kei tertawa, dan berkata tanpa berpikir sedikit pun, Tidak masalah, kita akan mencapai kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen dalam waktu kurang dari 2 jam. Kamu sudah lama terkurung? Ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Mouji yakin bahwa ekspresi Zen Sao Kei tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan, jadi Zen Sao Kei seharusnya tahu bahwa dia tidak akan bisa naik ke penyuling pil bumi tingkat 4 saat dia mengajukan permintaannya. Alasan mengapa Zen Sao Kei tahu adalah karena dia lebih jelas daripada Mouji tentang kesulitan untuk maju ke tingkat penyuling pil. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa maju ke pemurni pil bumi tingkat 4, Zen Sao Kei masih mengeluarkan ramuan spiritual tingkat 4 untuk dia berlatih. Terlepas dari apa yang dipikirkan Zen Sao Kei, Mouji benar-benar ingin berhubungan baik dengannya. Zen Sao Kei mungkin bukan teman yang bisa dipercayai Mouji, tetapi dia adalah seseorang yang layak diajak bekerja sama. Sesampainya di haluan kapal terbang, Mouji menyadari bahwa Yan, R sudah diundang oleh Zen Sao Kei. Sepertinya Zen Sao Kei tahu betapa pentingnya Yan, R baginya. Saat Mouji keluar, mata Yan, R segera menjadi tenang, dan dia berjalan ke sisi Mouji dan duduk. Mouji, apakah kau membawa kakak Yan, R ke wilayah terpencil 5 elemen untuk mencari Nenek Linglong dan menyelamatkannya? Setelah Mouji dan Yan, R mengobrol sebentar, Zen Sao Kei tiba-tiba bertanya. Ya, ku dengar hanya Nenek Linglong yang bisa menyembuhkannya. Mouji tidak menyembunyikan apapun. Zen Sao Kei adalah tuan muda rumah pil, jadi dia secara alami berpengetahuan luas. Tidaklah aneh baginya untuk dapat mengetahui bahwa pemindahan Roh Yan, R gagal, dan bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Ekspresi Zen Sao Kei berubah menjadi serius. Mouji, meskipun aku juga berharap Nenek Linglong bisa membantu, aku harus memberitahumu bahwa meskipun kamu bertemu Nenek Linglong, kamu tidak akan bisa meminta bantuannya. Jadi, jangan terlalu berharap. Mouji sudah mengetahui dari Yan Qianyin bahwa dia tidak akan membantu Nenek Linglong. Dia mendesah, meski begitu, aku tetap ingin menemukannya dan mencoba. Aku tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Zen Sao Kei melanjutkan, Mouji, aku punya cara untuk meminta bantuan Nenek Linglong, tapi cara ini agak berbahaya. Mouji tiba-tiba berdiri, meraih Zen Sao Kei dan berkata, Tuan muda Zen, mohon beri saya pencerahan. Zen Sao Kei menepuk punggung Mouji, memberi isyarat agar Mouji duduk kembali, lalu berkata, jangan cemas, dengarkan aku. Nenek Linglong bukan hanya pembuat pil nomor satu di istana mencari surga, bahkan di seluruh benua hilang, dia tidak diragukan lagi adalah pembuat pil nomor satu. Hal-hal yang dia butuhkan tentu saja tidak sederhana. Kalau begitu, apakah Nenek Linglong juga akan berpartisipasi dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen? Mouji menyela dan bertanya. Zen Sao Kei tertawa, kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen memiliki beberapa syarat. Pertama, kamu harus menjadi pembuat pil fana tingkat tiga ke atas, dan kedua, kamu harus berusia di bawah seratus tahun. Jika Anda berusia lebih dari seratus tahun, tidak peduli seberapa hebat keterampilan memurnikan pil Anda, Anda tidak akan dapat berpartisipasi. Syarat pertama tidak terlalu ketat. Sebenarnya, selama kompetisi, ada beberapa penyuling pil mortal tingkat dua yang berpartisipasi. Namun, jika seorang mortal pil refiner tingkat dua berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri, dan tidak akan pernah bisa masuk dalam peringkat tersebut. Mendengar bahwa ada batasan usia, mau uji menghela napas lega. Dia hanya seorang penyuling pil fana tingkat tiga, dan ada sekelompok penyuling pil yang lebih hebat darinya. Jika orang-orang seperti Ayah Sen Lian berpartisipasi dalam kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen, bagaimana dia bisa mendapat peluang? Kompetisi pil wilayah terpencil lima elemen akan menentukan seratus teratas. Tempat pertama akan menerima seratus penempatan untuk memasuki wilayah terpencil lima elemen. Juara kedua akan menerima 99 penempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen, juara ketiga akan menerima 98 penempatan. Dan seterusnya, tempat terakhir hanya akan menerima satu penempatan untuk memasuki domain terpencil lima elemen. Selama Anda bisa masuk dalam seratus besar, Anda akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan Nenek Linglong. Tidak mudah untuk masuk seratus besar, karena kompetisi ini merupakan seleksi dari para pembuat pil terbaik di seluruh benua hilang. Tuan Muda Zen, tolong bicara. Mau uji sudah tenang. Metode kompetisi ini sangat menguntungkan baginya. Ia tidak perlu menjadi juara pertama, ia hanya perlu masuk dalam seratus besar. Zen Sao Ke dan mau uji tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka berada di kapal terbang selama lebih dari 10 hari, dan dalam 10 hari ini, mau uji pada dasarnya meramupil. Meski begitu, Zen Sao Ke memiliki beberapa pemahaman tentang mau uji, dan dia mengagumi mau uji. Mau uji memiliki tekad yang kuat untuk bertarung, dan yang terpenting, dia sangat tenang. Rata-rata orang akan panik saat dikejar oleh tetua kedua, tetapi dia dengan tenang membawa keluarganya ke kota pinggiran untuk menemukan susunan transfer. Jika dia tidak menghentikan mau uji, saat tetua kedua tiba di kota pinggiran, mau uji mungkin benar-benar sudah dipindahkan. Kebanyakan orang yang memasuki wilayah terpencil lima elemen mencari bunga dewa sejati. Yang dibutuhkan nenek Linglong bukanlah bunga dewa sejati, melainkan sejenis kristal es, kata Zen Sao Ke. Mau uji benar-benar tidak tahu banyak tentang bunga dewa sejati. Dia hanya tahu bahwa ada tiga surga di alam surga, tetapi dia tidak tahu yang mana tiga surga itu. Meskipun dia ingin bertanya kepada Zen Sao Ke apa itu bunga dewa sejati, dan apa itu tiga alam surga, dia tetap menahannya. Hal yang dicari nenek Linglong lebih penting baginya. Bolehkah aku bertanya kristal es apa yang nenek Linglong cari? Mau uji melanjutkan dengan pertanyaan lain. Terima kasih telah menonton!